bagian dari Microsoft 365. Nah Bapak-Ibu ini kalau kami lihat saat ini masih beberapa begitu ya yang hadir sehingga mungkin nanti Bapak-Ibu kita akan menunggu beberapa menit ke depan terlebih dahulu ya Bapak-Ibu ya mungkin kita akan menunggu sekitar 9 menit ya Bapak-Ibu ya kita tunggu sekitar 9 menit untuk Bapak-Ibu yang lainnya bergabung gitu sehingga nanti seluruh peserta pada kegiatan remote learning pada siang hari ini bisa menyimak keseluruhan materi dari awal apabila setelah saya mengikuti kegiatan remote learning yang hari ini di antara Bapak-Ibu sehingga peserta kegiatan pada langsung mengimplant kita menunggu kalau sepengetahuan kami saat ini pasti yang hadir adalah institusi teknologi sehingga mungkin lainnya dari institusi dari ITS mungkin bisa dikenal mungkin bisa berkolaborasi bersama untuk melakukan inovasi inovasi yang lainnya ITS begitu kita tunggu sekitar 8 menit ya Bapak-Ibu ya nanti setelah itu kita mendengarkan dulu sambil mungkin kita bisa berkenal selamat menikmati 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 Sebagai, ya terima kasih Pak Agus atas konfirmasinya Ya Bapak Ibu pada kesempatan kali ini nanti saya akan berperan sebagai moderator pada kegiatan remote learning hari ini Kurang lebih selama 3 jam ke depan Dimana pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas topik Yakni tentang pembuatan chatbot dengan memanfaatkan virtual agents sebagai salah satu bagian dari power platform Dan juga merupakan salah satu bagian dari layanan Microsoft 365 Jadi pada dasarnya power platform itu Bapak Ibu ada di dalam Microsoft 365 Yang saat ini sudah dilanggan oleh institusi Bapak Ibu semuanya Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk mengikuti remote learning hari ini Semoga nanti dapat mengikuti dari awal hingga akhir Sehingga bisa memperoleh pemahaman secara penuh terkait power virtual agent ini Tentang bagaimana pemanfaatannya, bagaimana nanti implementasinya Untuk mendukung inovasi-inovasi layanan di institusi Bapak Ibu semuanya Ya pada kesempatan kali ini pesertanya juga cukup berakam ya Bapak Ibu ya Ada dari Institut Teknologi 10 November Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah setia hadir dari tiga rangkaian ya Kalau ITS ya sudah hadir tiga kali berturut-turut Nah Bapak Ibu juga dari institusi yang lainnya juga Kami ucapkan terima kasih juga dari seperti BINUS dan UI dan sebagainya Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya Untuk mau belajar bersama bersama kami pada kesempatan kali ini Nah pada siang hari ini Bapak Ibu nantinya kita akan dipandu atau dibimbing ya Secara bersama oleh Bapak Agus Suparno selaku Microsoft MVP Dengan expertise dalam bidang artificial intelligence Sehingga memang sangat berkaitan sekali ya Dan mungkin istilahnya sudah mahu sekali dengan topik AI ini Nah Bapak Ibu sebelum istilahnya kita memasuki sesi inti pada kali ini Saya ingin menginformasikan Bapak Ibu bahwa harapannya nanti Bapak Ibu setelah mengikuti rangkaian remote learning ini Bapak Ibu dimopon untuk dapat melakukan dua aktivitas tambahan Yang ini melakukan redeem code dan pemberian umpan balik kepada kami Pada dasarnya Bapak Ibu untuk redeem code-nya bisa langsung dilakukan saat ini juga Bapak Ibu bisa membuka site portal Microsoft Educator Center Ya ini di education.microsoft.com Setelah itu nanti setelah Bapak Ibu membuka site tersebut Bapak Ibu bisa langsung sign in menggunakan akun Office 365 yang telah Bapak Ibu miliki Dan apabila nanti sudah berhasil sign in Bapak Ibu bisa langsung mengarahkan kursurnya Di bagian inisial nama atau profile Bapak Ibu Dan dari situ nanti Bapak Ibu akan menemukan numu redeem code Dan Bapak Ibu bisa langsung melakukan redeem code Dengan menggunakan kode yang telah kami tampilkan di layar Dan istilahnya untuk mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan dua aktivitas tambahan ini Nantinya juga akan kami bagikan tautannya beserta petunjuknya di kolom percakapan Sehingga nanti Bapak Ibu dapat dengan mudah melakukan dua aktivitas tambahan ini Baik Bapak Ibu untuk memaksimalkan waktu yang ada Istilahnya kita agar bisa lebih produktif ya mungkin bisa lebih fokus pada topik siang hari ini Mungkin kita akan langsung masuk ke sesi inti ya Bapak Ibu Namun sebelum masuk ke sesi inti Bapak Ibu nanti pada dasarnya materinya akan dibagi menjadi beberapa sesi Dan dari sesi-sesi yang disampaikan oleh pembicara Nanti Bapak Ibu bisa langsung menyampaikan pertanyaannya Baik itu menggunakan kolom percakapan atau kolom chat Atau juga bisa menggunakan fitur mikrofonnya Namun apabila Bapak Ibu ingin menggunakan fitur mikrofon Mohon bantuan Bapak Ibu dapat press hand terlebih dahulu Sehingga nanti dapat silakan bagi Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaannya Karena memang pada saat ini kami mohon maaf sekali Bapak Ibu Fitur mikrofon Bapak Ibu kami non-aktifkan Dan akan kami aktifkan kembali ketika sesi diskusi Sehingga harapannya dengan adanya tindakan ini Nanti rekamannya dapat terdengar dengan baik ya Terekam dengan baik dan nanti apabila Bapak Ibu ingin melihat kembali rekaman Atas pembelajaran hari ini Bapak Ibu bisa jauh lebih nyaman dalam menyimak video pembelajarannya Dan kemudian Bapak Ibu istilahnya untuk mendukung lancarnya kegiatan hari ini Barangkali di antara Bapak Ibu ada bandwidth yang mungkin bandwidthnya terbatas Kami sarankan bagi Bapak Ibu untuk dapat menon-aktifkan fitur video Atau incoming videonya sehingga nanti dapat jauh lebih nyaman dan lancar Dalam menyimak keseluruhan materi yang akan disampaikan oleh pembicara Baik Bapak Ibu untuk menyingkat waktu langsung saja kita memasuki sesi inti Yang ini sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Suparno Selaku Microsoft MVP dengan ekspertise dalam bedang AI Waktu dan tempat saya persilahkan Silahkan Bapak Oke terima kasih Banding Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di webinar kesekian kalinya ya Mungkin dengan Bapak dan Ibu sudah pernah mengikuti webinar dengan saya Tapi alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri Ya mungkin sekedar lama ya Biar tahu pembicaranya Nah oke saya presentasikan dulu materinya PowerPointnya Oke Oke Suara saya cukup jelas ya Buning Jelas Pak Agus Ya tadi soalnya suaranya agak Kermesek katanya suara Buning Tadi pas di awal Mudah-mudahan suara saya enggak seperti tadi Oke saya Play ya Oke 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 Balik Sari Oke Ya, Bapak dan Ibu mungkin sudah dijelaskan tadi di awal oleh Bunding bahwa kita akan mencoba untuk menggunakan Power Virtual Agent. Ya, Power Virtual Agent ini bisa dimanfaatkan menggunakan akun Microsoft 365. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang sudah punya nanti bisa praktek untuk membuat Power Virtual Agent ini. Jadi, ya. Jadi, kembali. Oke, saya selesai ya. Oke. Ya, nama saya Agus Suparong MVP. Tadi sudah dijelaskan oleh Bunding. Mungkin dari beberapa Bapak dan Ibu sudah pernah mengikuti webinar dengan saya. Nah, kali ini jumpa lagi yang sudah pernah ketemu. Kita akan bahas lagi tentang chatbot menggunakan Power Virtual Agent. Ya, mungkin ada yang pernah mengikuti juga gitu ya. Tapi, saya sendiri secara pribadi mencoba Power Virtual Agent itu nggak bosen-bosen. Puluhan kali saya coba. Wah, menarik sekali gitu. Apalagi fiturnya yang memudahkan kita untuk bisa membuat chatbot. Ya, mungkin beberapa Bapak dan Ibu yang bukan bidang komputer belum memahami apa itu chatbot gitu ya. Nah, chatbot itu adalah mesin chatting otomatis. Jadi, kita bisa membuat mesin chatbot otomatis dengan tanpa coding. Nah, inilah menariknya. Makanya eksplorasi tentang power virtual agent ini menjadi sangat menarik. Bagi saya sendiri, berulang kali saya mencoba itu enak sekali ya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini gitu ya. Saya bisa praktekan untuk PSBMB di kampus ya. Saya mempraktekan untuk penjualan online. Enak sekali gitu. Tanpa kita harus repot coding dan sebagainya. Nah, ini hari ini kita akan mencoba untuk kembali membuat Power Virtual Agent ini. Mungkin nanti saya akan jelaskan dulu sesi pertama, fitur-fiturnya dan bagaimana mengelolanya dan sebagainya. Nanti sesi kedua, saya kira-kira karena ini waktunya cukup lumayan panjang ya Bapak dan Ibu ya, 3 jam. Jadi, langkah baiknya nanti sesi kedua, Bapak dan Ibu semua bisa praktek. Agar bisa merasakan kemudahannya gitu ya. Kemudahannya, agar bisa merasakan nikmatnya membuat Power Virtual Agent yang tanpa coding ini. Jadi nanti setelah sesi penjelasan ini, nanti mari kita sama-sama praktek. Kita akan membuktikan ya, nikmatnya membuat Power Virtual Agent. Mungkin ide-idenya bisa apa, dikumpulkan nanti di kolom chat ya Bapak dan Ibu untuk pemanfaatannya di dunia kampus. Ya, saya sendiri sering dapat masukan dari teman-teman anggota komunitas. Karena kebetulan saya sebagai komunitas Microsoft User Group Indonesia Prokertal. Ya, banyak diantaranya anggotanya ada dosen, ada guru gitu ya. Jadi, saya sering dapat masukan dari mereka terkait tentang pemanfaatan chatbot ini dalam dunia pendidikan. Nah, yang sempat kami terpikirkan adalah bagaimana untuk membuat chatbot untuk penerimaan mahasiswa baru ya, PMB. Nah, mungkin Bapak dan Ibu yang keseharian bergelut di dunia pendidikan tinggi bisa menemukan lagi kira-kira apa nih yang bisa diterapkan dari mesin percakapan otomatis ya, Bapak dan Ibu. Jadi, karena ini tanpa coding, Bapak dan Ibu yang di luar ilmu komputer pun tidak masalah ya. Karena ini tidak membutuhkan pengetahuan developing program sama sekali. Ya, walaupun perlu sedikit lah nanti kalau ketika akan diubah ke channelnya, baik untuk website maupun untuk yang channel yang lain. Jadi, pada dasarnya untuk konsep pembuatannya sendiri, low-code ya, jadi tanpa coding. Ya, nanti silahkan bisa dikumpulkan di chat ya, kira-kira ide apa lagi nih yang kita bisa manfaatkan untuk kemanfaatan dari Powerful Legend ini. Ya, mungkin nanti akan saya contohkan terlebih dahulu ya. Oke, jadi AI mesin cerdas yang diciptakan oleh Microsoft untuk memudahkan kita dalam membuat mesin penjawab otomatis. Ya, di Microsoft sendiri AI-nya banyak. Ya, ada computer vision, ada custom vision, ada machine learning. Jadi, banyak mulai dari yang menggunakan coding yang algoritma yang kompleks sampai dengan pemanfaatan yang instant menurut saya ya, yang seperti ini yang mudah kita gunakan. Jadi, pengguna itu tinggal milik ya, baik yang kompleks ataupun yang bisa kita manfaatkan dengan praktis. Untuk teman-teman dosen yang di luar di mu komputer, PVA ini sangat cocok sekali ya, karena ini tanpa coding ya, kita akan buatnya tanpa coding. Oke, nah, jadi kalau yang untuk yang lebih konflik ada nggak? Ya, ada. Jadi, di Microsoft, terutama di Azure ya, itu ada machine learning yang kita bisa membahas di sana tentang bagaimana machine learning secara mendalam. Ya, baik menggunakan Python ataupun pemrograman bahasa pemrograman yang lain. Oke, tapi fokus kita kali ini, karena ini pesertanya beragam, tadi saya juga lihat ada beberapa peserta yang sepertinya baru pertama kali ikut gitu. Jadi, ini sangat cocok sekali ya, karena ini topik yang umum, yang siapa saja bisa dipahami, bahkan bisa praktekan. Nah, mungkin yang belum siap account of Microsoft 365-nya bisa nanti daftar dulu sambil menunggu jeda sesi praktek, nanti bisa kita sampaikan. Saya, sesi pertama ini akan menjelaskan dulu power virtual agent seperti apa. Oke, ini ada video, videonya saya ke... Suara masuk. Suaranya masih belum, Bapak? Belum, oke. Mungkin bisa coba di-reshare kembali. Ya. Ini, ini. Sudah, oke. Sudah, sudah. Oke, saya sentang audionya. Oke. Wah, audio saya ter-block nih, Buning. Apakah pengaturan di admin ada? Waktu di-reshare screen ada include computer sound-nya bisa di-aktifkan, Pak. Ya, 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 ya. Ya, nggak di-device-nya ini masuk ke device yang non-acut. Oke. Sound-nya, nah ini. Sound-nya, ya, 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 ya. Sound-nya, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Terdengar, Guni? Tidak, Pak. Di tempat saya masih belum terdengar. Oke. Sorry, sorry, sorry. Oke. Saya ingin aja ya. Oke. Sorry, sorry. Oke. Oke, ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ini lagi saya proses sharing. Oke. Nah, audionya. Oke. Saya apply. Terima kasih. Dave. Terima kasih. Terima kasih. Well, they're even easier to use for all kinds of things beyond just customer service. You can use them for HR, sales, any domain or channel imaginable. Virtually anywhere you want to engage customers. On the web, Skype, Facebook, Power Apps, you name it. You can build a Power Virtual Agent for that. They're super easy to build, too. Anyone can do it. There's no code to get started, no AI expertise needed, and you can be up and running in minutes. But if you want to add code or, say, some more complex capabilities, Microsoft's Cognitive Services and Bot Framework is just a few clicks away, so you can go as deep as you like. And because they're already integrated with Microsoft's Power Platform, you can use hundreds of pre-built connectors, so your bot can talk to your back-end systems with just a few clicks. Or easily add capabilities, like using Microsoft Power Automate to call an API. Lastly, they're powerfully smart, learning every day, and using AI to suggest new topics to build as users interact with it. So, ready to make your own Power Virtual Agent? Just head on over to aka.ms.trypva and try it, free, for a limited time, and unlock what's next. That's what makes you interesting, because you can connect to wherever you are, integrate with the other features of Power Platform. that's what happens. That makes you feel bad. That makes you happy to know your voice-backer. As you can afford it, the other thing should be a Fehler I'll find that you can drive home on the stage. Oh yeah, that feels good. Let us Movente to that. manfaat dari Power Feature Legend sebenarnya banyak sekali lebih dari yang terpapar banyak sekali karena dengan kepraktisannya itu membuat Power Feature Legend menjadi lebih mudah digunakan yang pertama pasti menanyakan tim karena tim yang sudah ada itu tentu bisa membuat sendiri Power Feature Legend, jadi misalnya di satu prodi yang bukan prodi komputer gitu, pengen membuat satu channel sendiri, mesin penjawab yang apabila mahasiswa atau stakeholder yang bertanya ke prodi itu bisa langsung dijawab otomatis nah, prodinya bukan prodi komputer kan nah, pasti dengan Power Feature Legend ini tim yang sudah ada saja harus meng-handle atau membantuan kepada prodi komputer gitu ya cukup kita dayakan saja gitu di prodi ini karena ini bisa dipakai atau bisa dibuat oleh siapa aja kemudian kurangi biaya ya ya, jelas dengan 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 apa otomasi itu pasti akan mengurangi biaya yang harusnya kita meng-handle orang untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk dengan adanya PVA ini Power Feature Legend tentu bisa menghemat biaya tanpa perlu harus meng-handle staff khusus untuk hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering dilakukan atau sering ditanyakan nah ini yang kami juga dapat informasi dari beberapa teman dengan adanya pandemi seperti ini interaksi mahasiswa orang tua terhadap kampus atau sekolah itu menjadi lebih tinggi karena mereka sudah terbiasa sekarang dengan smartphone ya jadinya apa-apa tanyanya lihat dulu di smartphone nah ini menjadi menjadi konten bagi kita semua dengan apa kondisi yang seperti sekarang membuat banyak pertanyaan masuk itu justru melalui channel-channel yang online kalau dulu kan mungkin orang tua pengen tanya tentang kampusnya langsung datang kampus minta prosur gitu kan nah dengan pandemi seperti ini bisa nih calon mahasiswa semua harus online makanya ada beberapa sekolah itu yang menceritakan ke saya bahkan smartphone yang digunakan untuk menampung pertanyaan-pertanyaan itu sampai hang karena ribuan chat masuk dalam waktu bersamaan sudah tidak terhandle nah inilah mungkin timing yang tepat Bapak dan Ibu bisa manfaatkan power vital legend ini ya sesi kedua nanti kita praktek ya karena ini menyenangkan sekali sangat-sangat menyenangkan oke kurangnya biaya jelas ya karena tanpa handle staff baru untuk apa hanya khusus untuk menjawab gitu banyak kan ribuan pertanyaan masuk dijawab satu-satu kan pegel juga jempolnya kemudian tingkat kepuasan pelanggan nah ini juga penting karena seorang sekarang pengennya cepat pengennya apa instan jadi kadang-kala kalau bertanya lewat email gitu ya kami alamnya sendiri sih ya itu apa tidak sabar gitu karena balasannya kadang suka lama kan nah dengan seperti ini dengan chat yang otomatis itu akan dijawab akan dijawab real-time real-time gitu ya maka akan memberi kepuasan apalagi nanti di power virtual agent ini ada surveinya yang disiapkan otomatis gitu yang sudah ada input dalamnya sehingga kita bisa tahu setelah percakapan orang itu puas atau enggak dan karena ini mesin jadi bisa 24 jam sehari 7 hari seminggu nah inilah hebatnya lagi ya dengan kondisi sekarang yang semua serba online ya kalau tidak di handle dengan mesin wah kerepotan ya kita harus misalnya pertanyaan-pertanyaan justru orang mau mendaftar ke kampus kita itu biasanya calon mahasiswa itu diskusi dengan orang tuanya saat malam hari kan nah pas malam hari diskusi kampus mana gitu nah mereka tanya ini kampusnya mau mana nak mau yang itu aja pak kampus A misalnya apa prodinya nah malam hari kalau konvensional kita tanya kan telpon enggak akan ada yang ngangkat kan tidak semua kampus ada ada orang yang stand by 24 jam makanya justru apa mesin chatting otomatis ini sangat dibutuhkan karena dia bisa beroperasi 24 jam 7 hari seminggu tidak hanya untuk kampus untuk apa UKM misalnya untuk transaksi ya transaksi sekarang itu orang rata-rata beli malah justru bukan jam kerja ya karena jam kerja mereka sibuk bekerja kan nah setelah kerja justru mereka cari-cari barangnya apa gitu kan bayangkan kalau di handle tanpa menggunakan mesin dan hebatnya itu tadi ya ini tidak bisa dibuat oleh siapa saja nah kemudian memantau dan menerja chatbot ya jadi nanti ada analyze analyzer nya jadi kita bisa tahu apa kinerja dari chatbot nya komponennya nanti bisa disederhanakan seperti ini jadi ada topik entities action publishing jadi topik itu nanti apa-apa yang saya bicarakan ya nanti kita bisa set tuh apa-apa yang bisa dibicarakan nah nanti jawabannya apa kemudian entities entitas ya berfungsi sebagai subjek yang di dunia nyata misalnya usia tempat kota yang sudah umum di dunia nyata kata-kata yang umum gitu ya mobil jadi biar mesin itu bisa mengetahui bahwa orang mengetik mobil itu maksudnya adalah maksudnya adalah benda mobil gitu ya ya tumbuhan dan sebagainya nah action nanti bisa kita hubungkan power virtual agent ini kemana-mana ya dengan power platform yang lain seperti power automate nah kemudian publishing ya hasilnya kalau udah jadi bagaimana nah kita bisa publish menjadi apa mesin penjawab otomatis di website kita atau di microsoft team milik kit milik organisasi atau kampusnya sehingga dalam apa kelompok dari satu grup organisasinya bisa mengakses chatbot ini nah oke bentuknya kayak apa ini saya perhatikan dulu bentuknya ya Bapak dan Ibu biar Bapak dan Ibu memahami bagi yang belum tahu bagi yang sudah tahu nanti bisa apa mengeksplorasi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan ya karena ini pesertaannya beragam jadi saya sampaikan mulai dari nol sekali ya jadi nanti yang sudah pernah melakukan dan menemukan kendala-kendala bisa disampaikan pertanyaan nanti bisa saya sharing pengalaman-pengalaman saya juga terkait pemenfaatan Power Virtual Legend ini ya oke pertama Bapak dan Ibu untuk masuknya itu lewat web ya power virtual agent .microsoft .com oke ini resetnya powerva .microsoft.com ini alamatnya masuk ke situ dan nanti akan minta login nah loginnya nah ini karena saya sudah login jadi minta karena di browser ini sudah ada login dengan logon Microsoft 365 jadi akan seperti ini nah ini belum sesi praktek ya Bapak dan Ibu ya hanya menjelaskan tampilannya saja nanti kita akan prakteknya setelah sesi kedua jadi Bapak dan Ibu sekarang bisa menyimak saja dulu nanti kita praktek bersama setelah sesi kedua oke asesnya disini nanti login dengan Microsoft akun Microsoft 365 langsung nanti tampil apa penyakit chatbot baru kalau belum punya kalau sudah punya langsung tampil chatbot yang sudah pernah dibuat sekali lagi chatbot itu mesin percakapan otomatis Bapak dan Ibu ya mungkin di Indonesia seperti itu ya terjemahan saya ya barangkali koreksi kalau terjemahan bahasa Indonesia yang tepat nah nanti tampilnya seperti ini Bapak dan Ibu ya mudah sekali dipahami karena apa simple ya ya simpel gak rumet gitu ya nah di di sebelah kiri ada home topik antitas analitik publish dan manage ya jadi saya pernah mencoba gitu ya menampilkan ini di orang yang belum mengerti tentang komputer nah dilihatkan seperti ini menunya oh iya ngerti langsung gitu nah itulah enaknya TPA ini tidak harus apa tidak harus orang yang mengerti komputer juga biasanya langsung paham nah ini ada di tengahnya kolom untuk ngetesnya ngetesnya nah sebelah sini nanti untuk apa topiknya jadi kalau kita klik topik nah topiknya nanti ada topik-topik yang topik menariknya disini jadi di power feature agent itu sudah disiapkan namanya sistem topik ya dan sistem topiknya ini sudah berasa Indonesia ini ya hebatnya jadi kita gak perlu lagi menampah meng custom-custom banyak gitu ya semua yang di dalam bahasa Indonesia yang biasa di apa topik yang sudah umum di bahasa Indonesia itu sudah diciptakan ini utama disini sudah diciptakan oleh chatbot tinggal nanti kita bisa menambahkan atau barangkati ada sesuatu yang kurang gitu misalnya salam gitu ya nah salam ada selamat siang selamat pagi hello gini kan udah umum kan di bahasa kita bahasa Indonesia nah ini udah umum ya sudah disiapkan nih jadi kita tinggal pakai saja pokoknya jadi kalau Bapak Dini membuat ini ini sudah disiapkan jadi ini trigger ya namanya trigger itu input dari pengguna yang yang berkomunikasi dengan aplikasi setting kita jadi pengguna meng-inputkan sesuatu gitu ya meng-inputkan sesuatu nah ini namanya trigger nah karena ini mesin cerdas bukan apa ya bukan conditional program jadi kalau conditional program itu jika A maka B jika B maka C bukan jadi karena ini AI AI artificial intelligence maka trigger-trigger ini menjadi pemicu saja ya nanti usernya tidak harus sama persis nih ketikannya misalnya tadi ya selamat pagi gitu ya nanti ada yang ngetik pagi saja ya otomatis mesin akan beradaptasi mengerti bahwa oh ini adalah greeting yang dimaksud adalah pagi gitu nah itulah bedanya mesin cerdas dengan programming biasa ya kalau mesin cerdas itu komputernya bisa beradaptasi dan berpikir jawabannya apa nah kalau yang sistem topik ini trigger-nya tidak bisa kita edit paling kita bisa edit jawabannya nah jawabannya nanti kita bisa edit apa jadi kalau orang tadi yang selamat pagi hi hello itu nanti dibalas apa dibalas tiga kata kata ini ya nah saya edit virtual saya dapat untuk Anda terkait pertanyaan mengenai account gitu ya jadi kalau kita contohkan disini misalnya hi nah tiga petanya ini akan dibalas atau selamat pagi sama karena selamat pagi itu termasuk dalam satu topik yang sama yaitu kalam ya nah perhatikan bapak dan ibu saya ngetik pagi aja tetap akan dimengerti bahwa itu adalah selamat pagi padahal di trigger-nya kan gak ada ya adanya selamat pagi inilah hebat nih power virtual legend ya saya sendiri kagum gitu ya monggo nanti bapak dan ibu bisa merasakan nikmatnya membuat chatbot ya saya berbagi kegembriaan nih ya karena saya sendiri seneng gitu melakukan ini begitu ya mudahnya dan banyak orang yang ternyata masih belum mengetahuinya nah itu maksud tugas kita semua ya kemudahan ini bisa membantu banyak orang kan karena dengan seperti ini semua siapa aja bisa membuat apa namanya percakapan otomatis atau chatbot nah biar tampilan tengahnya luas nanti bisa di close chatbotnya testnya kalau munculkan lagi bisa disini jadi ini untuk mengetes jadi kita bikin apa dites disini dari tampilannya udah saya kira sudah langsung paham ini maksudnya apa apalagi bahasanya bahasa Indonesia bisa nih nanti pas membuat chatbotnya ya ada pilihannya bahasanya jadi kalau bapak dan ibu prefer misalnya mata pelajarannya bahasa inggris ya boleh pilih bahasanya bahasa inggris tapi menariknya disini kita sudah ada bahasa Indonesia nah ini kalau mau nambah chatbotnya ada disini ya kemudian ada chattingnya disini nanti sesi kedua nih kita akan praktek bagaimana membuatnya ya membuatnya cepat sebenarnya yang mungkin yang agak lama itu memikirkan topiknya apa nih ya yang biasa di apa ditanyakan oleh dalam hal ini kalau di kampus mungkin yang biasa interaksi ya talon mahasiswa atau orang tua mahasiswa gitu kan kita memikirkan itu ya suku-suku sudah punya daftar pertanyaan dan jawaban ya daftar pertanyaan dan jawaban nanti kita bisa langsung manfaatkan itu melalui menu ini ya nggak usah diketik otomatis nggak usah di ini apa manual ya akan langsung di inputkan otomatis ini melalui suggest topic ya ngeri lah tinggal masukin aja misalnya bapak dan ibu sudah punya daftar pertanyaan dan jawaban masukin aja disini tentu dalam bentuk file yang sudah online ya di upload dulu atau dalam bentuk file link websitenya misalnya yang sudah ada pertanyaan jawaban langsung aja masukin nanti start ini kita akan praktekan juga nanti akan muncul suggested topik jadi sudah masuk nanti 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 kita akan perhatikan ini ya apa itu topik bisa mengambil dari pertanyaan dan jawaban yang sudah ada oke nanti akan kita explore ini oke apalagi dari tampilan ini yang perlu saya tampilkan jadi ini ya tampilan untuk mencoba tampilan topik dan tampilan menu-menunya terbagi tiga kayak gini simple lah pokoknya langsung paham yang yang bukan orang komputer pun saya kira langsung memahami oh ini maksudnya ini oke ini ya general setting untuk menghapus atau transfer ke agent yang lain oke itu sekilas tentang forfeetal legend buatnya pun sangat mudah nanti tinggal ini nah masukkan namanya pilih bahasanya kemudian pilih environment-nya create just it hanya itu bapak dan ibu semua nanti entitas yang berbahasa Indonesia sudah disiapin topik-topik yang umum dalam bahasa Indonesia ini ya sudah ada nanti ini sudah ada bukan saya yang buat ini ini sudah ada nanti tinggal kita tambahkan atau kita ya hasil pecah seperti nah ini misalnya isinya adalah atau terjawab ya kalau iya terkomprimasi berhasil atau komplimasi berhasil itu apa terkomprimasi berhasil sudah disiapin juga terkomprimasi berhasil ya yang ada gambarnya gear sama chat itu berarti sudah disiapin oleh sistem jadi triggernya gak bisa dirubah hanya bisa jawabannya kalau triggernya ada yang kurang kita bisa ciptakan topik baru terima kasih terima kasih asma balik anda bapak-bapak apakah ada yang bisa dibantu lagi ya sampai jumpa ini sudah disiapin bapak dan adu sampai jumpa sudah disiapin sampai jumpa oh mulai lagi saya klik kliknya sampai jumpa apa isinya sampai jumpa nah terima kasih telah mengobrol dengan saya sampai jumpa ya pokoknya amazing lah saya aja yang berkali-kali puluhan kali nyoba ini gak bosan-bosan malah terbagi kan untuk konek kemana-mana gitu wah harus konek kesini harus konek kesini makanya saya eksplorinya beberapa hari terakhir itu lebih kepada koneksinya koneksi ke channelnya hasil akhirnya itu bisa koneksinya kesini memakan waktu dan menyenangkan oke kita kembali ke presentasinya nanti ini sampai jam 2 2.10 lah ya nanti kita selesai dulu gitu ya banding ya atau 2.30 yang ada selesai inilah ya oke kemudian nanti kita beberapa hari ini siap-siap akunnya atau nanti kita bisa demokan sebentar cara membuat Microsoft akun Microsoft 365 bagi yang belum punya nah ini yang tadi saya jelaskan nih buat panel setelah seluruhkan kan kemudian setting untuk menyediakan pengaturan kecualitas agent callbacknya transfer pengaturan agent form kealaman utama kemudian topik yang paling penting nanti topik ya jadi topik ada topik yang sudah dibuat oleh sistem kemudian ada topik yang kita bisa custom kita bisa buat sendiri kita bisa tambahkan ada topiknya jadi yang paling penting ada topiknya nanti kekuatannya itu ada di topiknya semakin topiknya semakin kompleks topik yang kita inputkan maka semakin cerdas mesinnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh user kemudian menyediakan ases ke semua entitas bawaan dan custom yang tersedia yang digunakan oleh bot ya entitas tadi ya kayak tadi tempat kota itu kan entitas yang sudah umum di dunia nyata analitik oh ya tadi ada analitiknya ini analitiknya nanti kita lihat hasilnya disini ada grafiknya oke manage publish dulu nah publish dulu sebelum chatbot kita kita salurkan ke channel yang lain atau ke website kita publish dulu nah baru nanti kita hubungkan ke channel-channel yang sudah kita tentukan nah test hidebot tadi menghilangkan botnya ya kemudian test botnya sendiri untuk menguji yang sudah kita buat ini nomor 10 ya test botnya home-nya ini panel-nya bot panel setting tampilannya sudah tidak sabar gitu ya sudah kayaknya pengen nyoba gitu oke chatbot terdiri dari dua elemen sama tadi kan ada trigger ada conversation node atau jawaban yang bisa diberikan oleh mesin nantinya jadi trigger itu kata-kata yang di inputkan oleh user trigger browser jadi kalau ada istilah trigger itu berarti inputan yang nantinya akan ditanyakan atau pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul oleh pengguna nah kemudian ada listen tadi ya ada topik itu topik 4 topik tadi itu sudah disiapin juga contoh sampel yang disiapkan oleh power ritual agent ketika kita membuat pertama kali akan diberikan listen dalam 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 bentuk listen 1, 2, 3, dan 4 nanti masing-masing ada kelebihannya ada fitur-fiturnya yang bisa kita gunakan nah bapak dan ibu nanti kita bisa belajar dari listen yang sudah ada ya oh kalau pertanyaan yang harus dijawab dengan kondisi pakainya ini gitu sudah ada contohnya gak usah khawatir jadi kita belajar dari listen itu ya belajar dari listen itu nanti kita contoh saja nah kemudian nanti kita buat topik yang seperti listen season topik nah ini tadi yang sudah saya ceritakan bahwa season topik sudah disiapin oleh power ritual agent yang apa sering dilakukan dalam bahasa yang kita pilih jadi kalau greeting dalam bahasa Indonesia atau salam dalam bahasa Indonesia ya tentu salam-salam yang biasa digunakan oleh orang-orang Indonesia dalam bahasa Indonesia mungkin tantangan bapak-bapak-bapak-bapak juga bisa mengubahnya greetingnya dalam bahasa Jawa gitu masuk yang sonken gitu gimana kita bisa tambahkan topiknya bisa tambahkan topiknya untuk greeting jawi topik ini lesson 1 topik sederhana lesson 2 topik sederhana dengan kondisi dan variable nah ini 4 topik ini 4 lesson ini itu sudah disiapin oleh power ritual agent yang bisa kita contoh ya jadi kalau nggak dipakai tinggal di off-contract aja tapi kalau kita pakai atau mau kita edit tinggal edit karena keempat ini tergolongnya user topic bukan system topic ya jadi topik yang bisa kita 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 ubah baik trigger-nya maupun jawabannya jadi ini bisa kita full edit nih trigger dan jawabannya kalau topik kan tadi nggak bisa ya hanya jawabannya yang bisa dirubah trigger-nya nggak bisa topik yang biasa yang biasa dalam bahasa itu yang biasa dikunakan salam sampai jumpa akhir perserapan dan node node ya atau message node ini jawaban dari dari trigger yang kita inputkan jawabannya bisa message bisa follow action bisa ask question bertanya lagi pertanyaan dibalas pertanyaan lagi kayak misalnya kita punya tiga prodi nih orang mau nanya biaya kuliah biaya kuliah di kampus berapa sedangkan biaya kuliah tergantung prodinya kan masing-masing prodi punya biaya masing-masing misalnya nah tentu kalau ada pertanyaan begitu kita jawab lagi dengan pertanyaan lagi kan di kami punya tiga prodi mau prodi mana ya bapak ibu ingin ketahui misalnya begitu oke salurannya channelnya ya jadi setelah chatbot udah jadi kita publish dulu nah kemudian publish itu kita bisa salurkan ke channelnya saat ini channelnya yang bisa ada support ada demo website custom website mobile ads facebook microsoft themes skype cortona slide dan ini akan berkembang terus nih coba kita lihat sekarang ya kita lihat channelnya sekarang sudah ada apa aja ininya inilah enaknya nah wudi kan jadi berkembang terus nih tiap bulan jadi bapak ibu bisa ngecek disini apa sekarang sudah support apa lagi ya line kick apa lagi group me direct line space nah ini yang membuat saya kemudian tidak habis-habisnya gitu ya menge-flow ini karena seperti diberikan tantangan yang banyak banget gitu wah habis ini enak nih nyoba ini habis ini ya mudah-mudahan bapak ibu nanti akan mengalami hal yang sama kayak saya ya jadi kayak terngiang-ngiang terus gitu ya kayaknya kalau nyoba di channel ini menarik nih kayaknya nyoba di channel ini menarik gitu jadi setiap hari tuh isinya kalau ada kesempatan gitu ya saya habis ngajar kadang buka ini coba channel ini coba channel ini jadi gak habis-habis bapak ibu ya mudah-mudahan nanti feel ini bisa bapak ibu rasakan ya karena kalau gak semangat tuh susah sih jadi kalau semangat itu enak ngopraknya gitu ya kayak kita main game gitu ya bisa sehari semalam kita tidak makan gitu mikirin game oke kemudian apalagi dalam sisi penjelasan ini ini sekalian belum praktek ya bapak ibu oke nah nanti kita akan prakteknya ke chatbot di Teams ya di Microsoft Teams aja sama website yang selebihnya biarlah menjadi tantangan buat bapak dan ibu semua ya biar nanti merasakan hal yang sama seperti yang saya jadi terngiang-ngiang terus gitu pengen nyoba ini pengen nyoba ini analisa chatbot tadi sudah ada surveinya setiap end session ya atau sesi terakhir dari persyakatan puas atau enggak anda gitu ini maka menjadikan analitiknya menjadi lebih lebih beragam ya ya analitiknya nah ini kita bisa lihat ya hasilnya analitiknya ada beberapa macam yang bisa kita lihat oke nah kita sudah selesai penjelasannya bisa di sini kalau karena ibu bisa juga belajar dari microsoft learn ini semua dari microsoft learn ini sumbernya bapak dan ibu jadi di microsoft itu punya portal untuk semua sumber daya yang ada di microsoft jadi kalau bapak dan ibu pengen lebih detail gitu ya bisa dari sumbernya dari microsoft learn di microsoft ini semua ada ya dan update nih jadi isinya update terus bapak dan ibu ya misalnya ini introduction to power digital legend bisa dari sini ya atau bisa nyari yang lain nih tentang apa power apps misalnya bisa di situ bisa cari nanti kita bisa belajar dari situsnya microsoft langsung nah enak kan enak sekali ada gambar-gambarnya ya udah jelas kan detail sekali luar biasa termasuk pertanyaannya mungkin ini bisa jadi quiz ya pak pak ini mungkin bisa bisa dijadikan quiz baik peserta oke gitu ya itu penjelasan sekilas tentang power digital legend mudah-mudahan penjelasan sekilas ini memberikan motivasi bagi bapak dan ibu semua untuk tetap bisa stay di sini sampai praktek nanti ya jelas karena kalau gak mencoba gitu gak akan terasa kemudahannya ya kehebatannya dan feel-feelnya gitu kita nyoba kemudian berhasil feel itu yang yang kemudian apa perlu kita semua rasakan agar semangat untuk bisa mempelajari ini dengan baik baik saya kira untuk penjelasan sekilas tentang set-up ini mudah-mudahan tambah penasaran ya jangan laugh dulu kayaknya bani akan ngasih sesuatu feedback oke terima kasih silahkan kembali ke kuning oke terima kasih Pak Agus atas penjelasannya pemaparan materinya yaitu tadi Bapak Ibu untuk pemaparan materi yang istilahnya nanti digunakan sebagai dasar untuk kita mempraktikan bersama terkait materi tentang power virtual agent ini nah tadi di awal sesi Bapak Ibu saya lupa ya belum menyebutkan bahwa nanti akan ada goodies menarik persembahan dari Microsoft bagi Bapak Ibu yang ini yang saya tunggu tapi juga berdasarkan yang berdasarkan yang Bapak Ibu mengajukan pertanyaannya Bapak Ibu nanti ada sekitar 5 goodies begitu ya bagi Bapak Ibu yang terpilih secara cek nanti di akhir sesi akan saya sampaikan nah saat ini kita belum memasuki sesi praktik ya jadi mungkin kita bisa diskusi terlebih dahulu barangkali di antara Bapak Ibu ada pertanyaan terkait materi yang tadi sudah disampaikan Pak Agus bisa disampaikan pertanyaannya baik itu bisa menggunakan fitur kolom percakapan atau juga bisa menggunakan fitur microphone-nya apabila ingin menggunakan fitur microphone Bapak Ibu bisa langsung raise hand sebentar saya aktifkan dulu nah ini Pak Agus sudah ada raise hand ada Bapak atau Ibu Nisvu Asrul Sani silahkan Ibu atau Bapak bisa diaktifkan nah Bapak Bapak bisa diaktifkan fitur microphone-nya halo selamat siang ya selamat siang Bapak pertanyaan saya mungkin sebelum masuk ke materi tentang lisensinya karena beberapa produk itu lisensinya ada yang free kemudian ada yang full apakah ada yang seperti itu kemudian perbedaannya dimana kemudian kompatibilitas dengan sosial media apakah bisa diintegrasikan kalau saya cek mungkin masih di telegram atau chatboxnya masih berupa embed kayak widget gitu ya jadi apakah sejauh mana bisa dimanfaatkan untuk sosial media itu saja dulu dua pertanyaan dari saya terima kasih ya terima kasih Pak Nishu atas pertanyaannya ya silahkan Pak Agus mungkin bisa langsung ditanggapi yang kedua saya jawab yang pertama Buning yang jawab yang kedua tentang channelnya ya channelnya bagaimana bisa ke sosial media nah kalau kita lihat ya disini baru memang facebook dan telegram nah intinya ini nanti bisa kita lihat ada disini nah ini kita harus buat apps dulu di facebook ya nah ini saya pernah ngalami juga membuat ini nah kenalannya review dari apps di facebook itu agak lama jadi kalau kita membuat apps di facebook itu ada reviewnya dan syaratnya ketat itu ya nanti Bapak Nishu bisa coba di developer.facebook.com oke yang lain-lainnya sebenarnya tinggal memanfaatkan dari bot ID dan tenan ID-nya ya tapi saran saya yang lebih mudah itulah website karena biar tampilannya itu tidak banyak berubah gitu ya jadi apa javascriptnya dari PowerFit Origin bisa kita manfaatkan nanti kita akan demokan untuk website-nya biar tidak hanya embed gitu ya tapi juga satu halaman kalau embed ini nanti harus custom ininya nih apa frame-nya biar dia mengikuti lebar frame-nya oke nanti dipraktekan akan lebih detail kemudian mengenai lisensi itu kan menggunakan Microsoft 365 akunnya yang akunnya A1 masih free trial tapi yang bukan A1 tentu nanti ada ini ada ada itu dari setiap versi kalau bapak dan ibu mau nyoba saja itu bisa pakai A1 A1 untuk kampus kan free bukan A1 nya free tapi untuk PowerFit Origin nanti free trial Microsoft 365 eduk nanti ada comparison nah mohon nanti setelah ini buning yang lebih detail ya saya menyampaikan fitur-fitur yang terkait akunnya apa saja nanti disini ada comparison oke nah bisa di share screen oh iya sorry sorry kasih thank you thank you oke saya share screennya kebetulan webnya udah loading juga ini dia nah inilah hebatnya dukungan Microsoft terhadap dunia pendidikan untuk pendidikan karena lisensinya macam-macam ada enterprise ada bisnis ada home gitu ya tapi untuk education hanya education yang ada ini nih A1 gratis tanpa commitment bayangkan dan ketika saya tanya ke beberapa teman dosen itu banyak yang belum tahu gitu ya bahwa ada ini gitu sebenarnya sebelum tentu kalau yang lebih memanfaat apa lebih fiturnya lebih akan bisa menggunakan yang sebelahnya dan sebelahnya lagi A3 A5 ya power automate ya power apps seperti itu ya scroll kemudian ini kan fiturnya banyak banget kan ini bisa dimanggalkan dari akun Microsoft 365 silahkan lisensi saya serahkan ke guning lagi yang lebih detail punggol guning untuk lisensi oke terima kasih Pak Agus atas penjelasannya ya Bapak Ibu kalau terkait lisensinya ini pada dasarnya kalau yang saya ketahui saya pada dasarnya masih belum mengetahui secara penuh begitu ya untuk terkait lisensi yang power virtual agent ini namun memang biasanya untuk yang antara apa namanya antara yang Microsoft 365 kan pada dasarnya memiliki beberapa macam layanan nah mungkin istilahnya disana kan ada yang versi premium ada yang tidak begitu nah untuk yang ini kalau yang power virtual agent ini kalau tidak salah itu ada masa trialnya itu sebanyak 60 hari untuk trial virtual agentnya ini begitu namun secara pastinya nanti saya coba kumpulkan informasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya nanti saya sesepannya saya bagikan informasi pastinya di kolom percakapan begitu ya oke mungkin kita langsung ke ini ya ke pertanyaan selanjutnya nah tadi kan kita udah yang ini ya udah yang pake mic begitu saya coba pake yang chat begitu kira-kira ada nah ini pertanyaan dari Bapak ini ya dari Bapak Broto dan Ibu Elizabeth mungkin saya gabungkan aja ya pertanyaannya begitu eh mohon maaf dengan Bapak Ibu Wawan Bapak atau Ibu Wawan begitu ya Bapak Wawan Sriwah Yudi begitu bagaimana untuk mengakses atau istilahnya lebih tepatnya dimana untuk mengakses Power Virtual Agent ini dan istilahnya apakah channelnya terbuka untuk semua yang free trial ini Pak Agus jadi istilahkan ada beberapa channel yang bisa sebagai tempat pembagian ini apakah itu ada limitasinya limitasinya tersebut sendiri ketika kita menggunakan lisensi yang A1 dan sebagainya silahkan Pak Agus oke sejauh yang saya alami kalau yang A1 itu kan free trial memang ya dan itu bisa dimanfaatkan ke semua channel jadi channelnya yang ada disini bisa semua karena pada intinya adalah Power Virtual Agent ini memberikan ID-nya dan token-nya ID-nya dan token-nya jadi kalau pernah nyoba REST API server nah semacam seperti itu nah nanti kan contohnya ya ini ya oke oke mohon maaf Pak Agus mungkin bisa di-share screen kembali Bapak oke oke ini nah misalnya ini ya Tewilio gitu ya Tewilio kan memang berbayar juga nah ini bot ID-nya tenant ID-nya jadi yang yang dibutuhkan oleh channel-nya itu sebenarnya cukup bot ID dan tenant ID-nya ya dan beberapa token-nya ya token-nya nanti kita akses dengan apa bot services ya saya kepada bensinnya yang lain tuh hubungannya hanya dengan bot ID dan tenant ID ya begitu Bapak dan Ibu itu nanti bisa langsung coba try free begitu ya oke terus selanjutnya tadi sudah kita mungkin ini kalau boleh tahu Pak Agus kita mau buka sesi diskusi tanya-jawab berapa nih Pak gitu terserah mungkin kita ini ya buka lagi nih untuk yang coba ini udah ada yang raise hand ini ada raise hand kembali saya mungkin ada 4 6 sesi lah boleh 6 pertanyaan untuk sesi kali ini setelah itu nanti kita langsung sesi praktik gitu aja ya nah ini ada yang raise hand mungkin bisa dengan Bapak Jim Michael Widi bisa diaktifkan fitur microphone-nya Bapak baik terima kasih suara saya terdengar ya Bu ya terdengar Bapak baik selamat sore Pak Agus selamat sore Guning mau tanya untuk misalnya yang kita masukkan itu terdengar halo halo mohon maaf mohon bisa diulangi tak resok-resok tadi oke masih terdengar ya Pak halo ya oke terdengar Pak mungkin bisa diulangi kembali untuk trigger tadi kalau memang ada orang yang memasukkan mencet kita kemudian tidak ada di topik itu apakah masuk ke analitik atau tidak ya Pak supaya nanti bisa ditambahkan sebagai topik seperti itu nah kemudian apakah ada fasilitas untuk menambahkan trigger-trigger yang tidak ada di topik itu bisa dimasukkan secara otomatis ke topik seperti itu itu saja pertanyaannya terima kasih oke terima kasih Pak Michael atas pertanyaannya Pak Agus mungkin bisa langsung ditanggapi oke menarik sekali pertanyaannya luar biasa ini yang menjadi konten saya juga ya jadi memang ada di analitiknya ini nah jadi kalau sudah 7 hari ya kalau sudah ada percakapan nanti bisa di download nih infinya bisa masuk ke analitik nah kemudian session ini ya kemudian bisa gak dari yang di luar-luar trigger yang yang kita ketikan langsung masuk gitu ya kalau otomatis langsung masuk belum bisa ya Pak berarti nanti kita bisa inputkan lagi dari trigger-trigger yang di luar topik nanti kita bisa bikin create new seperti itu kemudian apa ya oh ya karena sistem belajarnya ini sistem belajar dari mesin cerdasnya itu tidak langsung dari input user ya jadi nanti kan mesin learning kan macam-macam ya konsepnya nah ini juga sebenarnya sangat baik ya dengan sistem seperti ini karena untuk menjaga mesin cerdas mengerti apa yang bisa kita ajari saja nah kalau semua orang bisa mengajari mesin nanti kan mesinnya bisa mengetahui hal-hal yang tidak kita hendaki akhirnya seperti itu jadi nanti kita bisa tambahkan topiknya dari di luar top trigger yang masuk dari season yang sudah masuk ke dalam chatbot kita seperti itu guning terima kasih terima kasih Pak Agus sama-sama Pak luar biasa oke ini kita coba beralih ke pertanyaannya yang via chat ini dari Bapak Firman apakah tersedia akses API untuk power virtual agent ini Pak Agus silahkan Pak Agus sama saat ini belum jadi pakai bot ID kayak gitu ya memang ini power virtual agent kan skrupnya Microsoft 365 ya jadi memang lebih difokuskan untuk channeling dengan Microsoft 365 produk lainnya jadi ini lebih kepada bagaimana Microsoft aplikasi power platform yang ada di Microsoft 365 itu bisa saling terintegrasi kalau sejauh ini saya belum menemukan memang kalau ada resep API langsung bisa kita manfaatkan untuk power virtual agent ini saya belum menemukan nanti bisa kita eksplorasi nah kalau Bapak ingin model resep API kayak gitu di Microsoft Azure sudah ada itu menggunakan key name maker namanya jadi Bapak Ibu nanti kalau punya akun Azure saya share makanya konsepnya tadi sudah saya sampaikan di Microsoft itu dari mulai yang kompleks sampai yang low code ada semua nanti tinggal kebutuhan kita jadi kalau butuh yang lebih fleksibel Bapak dan Ibu bisa pakai TNM maker Microsoft Azure nah nanti di Azure ini banyak ada TNM maker ada Lewis nah kalau di TNM maker kita bisa langsung open resep API sehingga kita bisa bebas memanfaatkan create create new oke TNM maker nah ini Azure juga luar biasa banyak sekali ini ya sama seperti powerful legend modelnya adalah AI untuk tanya dan jawab gitu ya nah cuma disini apa channelnya bisa lebih fleksibel kalau menggunakan ini itu yang bisa saya jawab mudah-mudahan bisa terjawab oke terima kasih Pak Agus oke kita mungkin satu pertanyaan lagi aja ya Bapak Ibu ya nanti biar kita lebih semangat lagi langsung praktik aja kayak gitu ya nah ini Pak Agus ada pertanyaan dari Ibu Puji Lestari gitu beliau dari Merjubwana kebetulan sudah melanggan Office 365 Pro please open for faculty dan beliau menanyakan apakah di dalamnya sudah termasuk include lisensi power virtual agent ini tidak terus kemudian juga beliau menyampaikan bahwa beliau saat ini sudah mencoba membuat boat baru gitu kemudian di klik lingkungan sudah ada Merjubwana tapi masih gagal terus begitu nah itu kira-kira kenapa ya Pak itu kan sudah masuk ke teknisnya mungkin bisa di-share mungkin Pak Agus sudah punya pandangan ya ini kenapa bisa gagal kayak gitu silahkan Pak Agus ya terima kasih Ibu nanti bisa mungkin di-screenshot gagalnya apa saat dimana gitu nanti biar mungkin bisa saya bantu permasalahan tapi sebenarnya ini kan sudah include Microsoft 365 ya harusnya kalau sudah punya akun itu bisa untuk mencoba ini kalau saya sendiri saya pakai akun dari MPP jadi ini karena tidak ada kalau MPP ini full ya saya coba juga dari kampus ya akun yang A1 A1 itu ternyata ada juga cuma memang free trial kalau A1 kalau disini ada admin dari kampus yang A3 saya kira lebih baik bisa mungkin di-share ya Bapak dan Ibu karena saya punya akunnya MPP kalau MPP pasti full nah saya punya A1 juga kampus seperti ini nanti ada tampilannya seperti ini dan saya share ya nanti setelah ini mungkin Bu Ning bisa menambahkan saya share yang A1 dulu oke ya saya sign in nah nanti kita akan bisa lihat nih A1 itu apa sih yang fullnya apa sih yang trialnya saya pakai yang ini oke oke kayaknya sudah pada penasaran pada bau nyoba oke nah Bapak dan Ibu ini contoh ya saya sebagai admin biasanya yang admin dari Microsoft 365 365-nya Bapak dan Ibu nanti tahu lisensinya apa aja ketika berlangganan itu dikasihnya jadi kalau Bapak dan Ibu sebagai admin dari Microsoft 365-nya itu nanti masuk ke admin Microsoft 365 admin center gitu nanti apa masuk ke active user boleh nah kemudian nanti bisa ditambahkan user nanti akan muncul lisensinya kita contoh ya ini yang A1 ya Bapak dan Ibu ya yang A1 yang A1 ini contohnya nah oke nah saya masukin nama disini belum ada kayaknya Agus Procto saya pilih domainnya campus oke ya next nah ini Bapak dan Ibu jadi kalau Bapak dan Ibu sebagai admin nanti akan terlihat disini ya ini yang A1 kalau A1 Fakultinya ya kamu saya ini dapat 101 laser nah untuk yang PowerHitual Agent-nya trial nih ya trial dikasih 10.000 luar biasa nah kalau Power Automate-nya free ya kalau Power Apps-nya plan 2 trial Alumni-nya Plan 1 ya Power BI-nya free luar biasa kan ini A1 padahal ini tapi sudah sudah banyak kalau menurut saya sudah lebih dari cukup untuk siswa itu belajar tapi ya tentu akan lebih bagus lagi ketika yang tadi A3 atau A5 Monggo Bu Ming bisa ditambahkan oke terima kasih Pak Bapak Ibu untuk yang lisensinya mungkin istilahnya lisensi Power Virtual Agent ini biasanya untuk istilahnya dari sisi admin-nya memang biasanya tidak langsung kayak langsung mendelegasikan ke semua user tapi tergantung kebutuhannya jadi misalnya Bapak Ibu ada kebutuhan untuk membuat chatbot ini maka mungkin Bapak Ibu bisa nanti langsung kontak admin dari Microsoft 365 ini sehingga nanti mungkin bisa diberikan akses lisensinya begitu nah ini Bapak Ibu pada saya pertanyaannya sudah banyak sekali Pak Agus sudah banyak penasaran tentang Power Virtual Agent ini namun istilahnya kalau kita fokus ke pertanyaan aja tidak praktek kayak gitu kayaknya kurang seru ya Bapak Ibu jadi mungkin kita praktek dulu terus nanti istilahnya kita nanti tanggapi lagi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan mungkin Pak Agus kita langsung masuk ke sesi praktek ya Pak Agus silahkan baik Bapak dan Ibu oke kita langsung praktek ya mungkin dengan praktek ini nanti beberapa pertanyaan bisa terjawab nih ya oh ternyata begitu gitu kan mudah-mudahan ya mudah-mudahan ya jadi kita mulai dari akunnya ya tadi ketika saya menambahkan user betul kata buning tergantung adminnya nih ketika menambahkan itu dia nyentangnya dikasih atau enggak gitu kan ya dikasih atau enggak akun akun yang didatarkannya itu lisensi power vital legendnya kalau kalau belum dikasih nanti bisa minta harusnya semua Microsoft 365 ada di dalamnya tapi tergantung nanti jenisnya apa ya seperti itu Bapak dan Ibu ya suku-suku nanti ada yang bisa sharing yang di kampusnya jadi admin ya bisa sharing tampilannya yang bukan A1 ya A3 atau A5 karena kalau saya saya pakainya MPP kalau MPP pasti full version ya oke saya pakai akun MPP saya logot aja ya oke kita logot power vital agentnya saya logot dulu ini sign out jadi nanti kita mulai dari awal send out yes oke Bapak dan Ibu silakan kalau yang mau praktek bisa buka browsernya sambil melihat saya presentasi demo Bapak dan Ibu bisa praktekkan syukur-syukur kalau punya dua monitor gitu ya jadi sebelahnya bisa melihat sebelahnya bisa langsung praktek oke saya cross-processernya bisa biar case memorinya hapus cookiesnya saya buka lagi nah sama power pa.microsoft.com power pa.microsoft.com kalau kalau bapak dan Ibu belum pernah buat nanti akan diminta login dengan situsnya login dengan akunnya dengan akun Microsoft 365 nah ini misalnya ada yang A1 ini ini ada yang full dari MPP oke kita coba dari MPP udah ada belum ya udah ada ya gak apa-apa nanti kita kasih contoh dua-duanya sudah bikin kalau sudah bikin tampilannya langsung ke chatbot yang sudah pernah dibuat oke kalau belum bikin nanti tampilannya akan seperti yang di powerpoint ini nah ini akan seperti ini nah ini karena saya sudah buat chatbotnya ya kita lihat di akun ini ada berapa chatbot oh cuma satu oke untuk pembelajaran ini saya hapus aja dah biar Bapak Ibu juga tahu cara menghapusnya saya hapus general setting di chatbot ketikan nama botnya oke biar tahu dari awal ya oke dia akan merespon sebentar lagi untuk menghapus bot yang sudah terbuat ini saya menggunakan akun yang MPP ya jadi MPP yang full version saya coba di satu browser lagi ya biar tahu nih yang ini yang pakai satu ya pakai A1 power tadi ya tergantung adminnya nambahkan power feature agent enggak ke akun kita gitu kalau adminnya nambahkan Bapak Ibu bisa memanfaatkannya kalau belum tidak bisa kita nah ini kita lihat yang ini pakai MPP ini ini demo live nih Bapak Ibu ya tidak ada editing editing langsung live jadi koneksinya juga live ini kalau koneksinya lagi baik nih koneksi di rumah oke oke nah tadi saya sudah hapus yang yang akun MPP nah nanti ketampilannya seperti ini masukkan namanya saja nama botnya yang akan kita gunakan kemudian language nama bot sebenarnya bisa pakai spasi bisa besar kecil gitu ya cuma saya sarankan sih huruf kecil semua dan tanpa spasi kenapa karena ketika nanti terhubung dengan code dengan coding bagi Bapak Ibu yang di bidang komputer nanti barangkali akan di adsense ke apa ke aplikasi yang lain itu botnya itu akan dimintakan di codingnya jadi kalau tanpa spasi akan lebih mudah ya untuk deklarasi dari namenya oke namenya ini ya kita lihat yang ini nah ini juga sudah ada hapus ini kita lihat botnya ada berapa wah ini botnya banyak sekali ini kampus jangan oke gak apa-apa ini buat contoh ya ini yang satu oke kita buat contoh botnya adalah kampus kubot ya gak apa-apa oke bahasanya nah ini bahasa di support ya luar biasa bahasa ini bisa di support alhamdulillah ya environmentnya nah ini sudah disetting dari admin mikros 365 nya kalau sebagai admin nanti bisa nambahkan environmentnya jadi environment itu nanti hubungannya dengan storage nya jadi kalau workspace lah jadi kalau mau ada workspace yang macam-macam boleh tapi admin yang bisa The Pole nya adalah organisasi awal biasanya yang terdaftar oke hanya ini aja Bapak-Ibu kalau benar-benar belum terkoneksi ya hanya tampilan pertamanya itu hanya pilih bahasa dan kemudian sambungkan ke Power Feetal Agent habis itu nanti muncul tampilan ini oke jadi tidak ada apa proses registrasi yang rumit gitu hanya seperti ini aja ini perhatikan hanya seperti ini aja isi ini aja cukup kita klik create nanti kita tunggu beberapa saat ini akan dibuat oleh Power Feetal Agent gak lama ini juga nih kita lihat animasi itu mongga Bapak-Ibu yang mau minum kopi dulu ya gak ada satu menit kayaknya amazing ya luar biasa oke oke nah langsung tampil pertama kali adalah dashboard dari botnya yang perlu kita lihat apa pertama kali yang perlu kita lihat adalah topik nah ini pertama kali saya buat ya Bu ya Bapak dan Ibu nah kita lihat topiknya ya topiknya ada user topik template yang sudah diberikan contohnya oleh Power Feetal Agent 4 jenis topik dengan perilaku yang berbeda ya jadi ada topik sederhana dengan kondisi kondisi variable kondisi dan entitas dan topik sederhana yang tanya dan jawab saja kemudian ada sistem topik tadi sudah saya jelaskan sistem topik ini topik yang sudah ada di sistem kita tidak bisa merubah trigger-nya hanya bisa mengubah jawabannya ya eskalasi ya untuk mengalihkan pembicaraan ke agen yang lain akhir percakapan nah ini akhir percakapan nah ini menjadi penting karena nanti semua akhir percakapan menggunakan frase ini atau menggunakan kalimat ini oke nah ini ya akhir percakapannya karena ini hubungannya dengan survei maka akhir pertanyaannya akan dihubungkan ke survei yang sudah disiapin juga oleh power buka agent oke kita kembali ke topik nah kalau sudah jadi kayak gini dicek aja dulu coba hi gitu bapak dan bu kita lihat salamnya ya triggernya ada halo halo agent kawan selamat pagi selamat siang apa kabar halo bu halo pak halo tim halo halo selamat pagi selamat siang dan sebagainya oke hi hai nah kayak gitu ya nah di atas ada track between topic nih bapak dan ibu jadi untuk mengetahui ketika kita ngetik disini kemudian dijawab oleh mesin dia mengambil jawaban dari mana nah kalau ini diaktifkan nanti disini akan jalan dia mengambil dari mana contoh halo ya 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 tapi memang agak lama nih kalau karena dia akan sampai sini nih diperodakan dia akan mengeluarkan ini dengan identify dari entitas kota jadi kalau kotanya kita isi anda akan mengikuti promosi mana contohnya sih sebenarnya kota ya karena ini hanya contoh maka disini sih provinsi tulisannya nanti jawabannya kalau misalnya berarti kalau kita di Indonesia harus mengetikan kondisinya misalnya cabang kita ada di 34 provinsi gitu ya tapi kalau hanya ada 3 atau 2 provinsi ya cukup isi 2 yang lainnya adalah other condition kalau condition nanti kita jawab ini ini semua sudah ditemplatkan oleh power feature legend ya kita jawab misalnya tadi ada apa aja tuh ada redmond mau beli apa oke nah pilihan-pilihan ini nih bu yang membuat kemudian ketika kita codingnya di apa kita channelnya di menggunakan embed atau di web gitu jadi tampilannya gak berubah gitu ya oke komputer desktop misalnya nah sebelah kanannya akan nge-track sampai dimana pertanyaan jawabannya jadi bapak ini bisa ngecek nih oh ini jawaban ini ya bisa ntar oke apakah terjawab ya sebelah kanannya lihat nah jawabannya mengeluarkan rating 5 langsung terima kasih ya anda bisa dibantu lagi tidak jawabannya apa dia sampai jumpa oke nah itu contoh apa sample yang sudah disiapin oleh Microsoft Power Virtual Agent bapak dan ibu nanti bisa meng-custom dengan meng-edit dari topik-topik yang sudah ada atau membuat topik baru nanti kita akan contohkan buat topik baru ya nah ini contohnya misalnya topik sederhana 1 topik sederhana 1 kita lihat karena ini user topik maka trigger-nya bisa kita tambahkan ya sekali lagi saya buka lagi topik yang sample dari Power Virtual Agent ada 4 pertama topik 1 topik sederhana jadi topik sederhana itu ada jawaban ada trigger ada jawaban ini bisa di close dulu biar lebih lebar nah ini jawabannya karena topik persederhana ini jenisnya user topik maka kita bisa tambahkan kapan anda tutup kapan anda buka ini terkait dengan topik 1 contohnya terkait dengan operasional dari tokonya ya sampelnya adalah toko kapan anda tutup jam operasional toko nah misalnya kita tambahkan jam buka jam kerja bisa kita tambahkan di topik sederhana ini kemudian kita set jawabannya dengan klik go to authoring canvas nah ini di set dulu set topik jadi triggernya kita set dulu oke oke mungkin biar lebih cepat saya matikan video ini nah oke nah nah koneksinya agak ya jam kerja toko kapan tutup nah kalau ada trigger frase seperti ini maka dijawab 3 jawaban pertama tenang membantu anda terkait jam operasional nah karena ini topik yang user topik bapak dan ibu bisa mengganti nih tenang membantu anda terkait jam operasional jam operasional Jakarta ini Bandung ini Surabaya sampai gue bisa memberikan link atau bold italic number list dan sebagainya sama kayak di ini ya di word misalnya kotanya saya bikin bold oke kalau sudah akhir percakapan akhir percakapan itu apa tadi ya nah misalnya ini akhir percakapan saya hapus ya nah setelah message ini apa kita tambahkan apa nah itu kita bisa klik jadi kalau belum di end note tadi ya nah kita akhiri dengan end conversation dengan survey atau akhiri percayaan dengan topik yang lain akhiri percakapan ini ya nanti akan masuk ke topik akhir percakapan yang berupa sistem topik ingat ingat kalau logonya gear sama set ini adalah sisi topik oke kita set nah ini topik sederhana yang tanya-jawab tanya-jawab gitu contohnya 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 contoh sederhana disini yang belum ada ini salam ya selamat pagi ada yang jeli gak salamnya apa yang kurang disini dari contoh power of vital legend kalau ada quiz bisa ada quiznya ya yang yang mau gak bapak-bapak bisa lihat sendiri di contohnya masing-masing ini kan ada 32 52 prase salam yang disarikan dari power of vital legend yang terkait dengan bahasa Indonesia kita ya ada ada yang terewat kan selamat apa yoh bapak-bapak selamat malam ya kan selamat malam gak ada kan ya kita cek nah selamat malam dianggapnya oh masuk ke dalam sebentar dianggapnya oh ini ya good night ya dianggapnya sudah selesai padahal kan selamat malam kalau di kita sebagai pembuka juga ya ketika obrolannya dibuka malam hari kan nah ini kita bisa tambahkan ke topiknya karena ini dia belum ada maka dia memikirkannya bahwa selamat malam itu good night ya sampai good night itu biasanya untuk perusahaan kan oke atau kita di Indonesia yang mayoritas muslim itu biasanya user kan menggunakan salam menggunakan assalamualaikum kan assalamualaikum ya dia tidak menemukan karena topik salam ini belum masuk ke dalam topik dari power virtualization ya nah ini akan kita tambahkan di sini topik salam ini kan terbatas tadi ya nah maka kita perlu tambahkan satu topik lagi dalam bentuk topik sederhana untuk salam yang belum masuk ke sistem topik salam salam 2 ini nama disini trigger-nya apa assalamualaikum itu biasanya orang menulis apa lagi ada yang pernah dengar begini gak ada yang pernah mengetik begini gak barokatuh gitu nah boleh ditambahkan aja nah ini tergantung kebiasaan maksudnya biar mesin kita itu bisa beradaptasi dengan bahasa keseharian ya jadi monggo aja nanti mungkin bapak dan ibu di Jawa Timur banyak orang yang kalau chatting itu pakai bahasa Jawa awalnya gitu monggo saja misalnya Sugeng Enjing betul ya kalau gak salah Sugeng Dalu ya boleh ya nanti biar mesinnya bisa mengadaptasi dengan apa namanya itu istilahnya muatan lokal ya kalau di sekolah itu bisa beradaptasi dengan muatan lokal ya kayak gini atau juga bisa kadang-kadang orang menulis itu salam gini ya Coba ada yang saya mohon inspirasinya di kolom chatting ada lagi gak salam di kita yang biasa orang kita tulis selain tadi yang saya ketik itu kalau ada yang bisa membantu saya ya belum belum ketemu juga ya permisi oh iya bener iya betul juga kadang-kadang orang ketik gitu ya bu ya oh bapak iya bener 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 numpang tanya bener bener iya mantap mantap nah inilah gunanya kita berdiskusi itu akan terbuka seperti ini semakin cerdas karena kalau tes botnya di inputkan kompleks maka mesinnya akan semakin cerdas oke nanti kita berikan salam yang ketiga oke assalamualaikum semua ya ini assalamualaikum ini jawabannya apa oke ini jawabannya kita ambil jawabannya message dulu ya message dulu wa'alaikumsalam kita kasih message baru klik plusnya follow message ini apa tuh chatting dengan chatbot perbankan dia memperkenalkan juga bahwa dia mesin otomatis saya agen ya oke saya di kampung masih masih tambahin boleh tambahin apa akhir perkasapan ya akhir perkasapan kita set salam yang kedua oke boleh kalau ada salam yang ketiga tadi oke ini sudah topiknya jadi kita punya user lihat ikonnya tipenya ini user topik yang gambar tidak ada gearnya ini berarti kita bisa full edit kalau yang ada gearnya ini hanya bisa edit jawabannya salam dua mungkin salam tiga tadi kira berpikiran juga sama saya salam tiga permisi oke ngumpang tanya ini kadang orang tuh suka ngerti gitu salam salam aja ya betul oke ya dua dulu ya jawabannya ini aja sama dengan yang high gitu ya sama yang dengan high berarti kita ambil dari oke kita ambil jawabannya kita copy dari salam yang sistem topik silahkan Bapak Ibu sambil nyoba-nyoba ya mengikuti saya boleh atau kalau misalnya terlalu lambat karena saya pelan-pelan sekali Bapak Ibu bisa mengeksplore lagi yang lainnya nanti ketika ketemu error atau apa bisa nanti kita ditanyakan nanti bisa kita diskusikan salam tadi jawabannya kita lihat hi saya agen virtual ya ini ada tiga ya jika ingin bicara dengan seorang agen beritahu saya kalau mau bicara dengan orang ya ini bisa kita hapus juga untuk contoh biarlah oke hi saya agen virtual ini ya karena ini bentuknya message ya nah kalau message ini full kita input ya full kita input taruh disini ya kemudian kita copy juga jadi apa yang mesti dibantu sekarang kita akan ubah topik yang salam ketiga salam ketiga jawabannya itu ya tadi ya jawabannya ketika ada yang nanya numpang-numpangnya jawab dengan ini kemudian tambahkan jawaban kedua bentuknya show message nah mau diakhirin gak kalau mau diakhirin boleh tambahkan nodenya full topic akhir pecah kata oke kita save yes sudah jadi salam ketiga nah Mbak Bandung bisa langsung coba nih ya ini kalau biar tidak menampilkan begitu lama ini dimatikan track between topicnya permisi N percakapan kan tadi ya ada surveinya maka kalau mau menghilangkan N percakapan boleh dihapus jadi cukup sampai dengan apakah apakah jadi apa yang bisa saya bantu sekarang oke nah ini kita hapus jadi cukup sampai sini jawabannya kita save oke kita coba lagi permisi nah sampai sini aja jawabannya ya atau tadi ya salam kedua Assalamualaikum nah masih ada N percakapan N percakapan akhir percakapan salam kedua kita hapus akhir percakapannya karena akhir percakapan itu isinya adalah survei dari pelayanannya yang disiapkan oleh Power of Vital Legion oke oke kita ulang salam salam oke bisa saya bantu oke dia tanya apa lagi nanti jawabannya oke topik pertama sudah kita bahas ya kita sudah sudah dendronokan kemudian kita akan bahas topik yang kedua tapi topik yang kedua ini saya izin break dulu ya sambil nunggu advance 5 menit mungkin ya buning silahkan bapak dan ibu yang mau break dulu mau ke kalau lihat dulu boleh atau mau nyeduh kopi boleh ya kita break 5 menit terima kasih buning oke bapak ibu kita break sebentar mungkin sekitar 5 menit mungkin kita bisa dengarkan lagu terlebih dahulu ya bapak ibu ya 5 menit mungkin kita akan mulai lagi di pukul 3 lebih 15 ya sembari kita istilahnya mungkin ini ya bapak ibu ya kita rehat sejenak mungkin saya informasikan bapak ibu ya bahwa akan akan mohon bantuan bapak ibu untuk dapat melakukan dua aktivitas tambahan yakni melakukan redeem code dan pemberian oban balik kepada kami nah mungkin bapak ibu sekarang saat ini bisa melakukan proses redeem code terlebih dahulu bapak ibu bisa mengaksesnya di education ini redeem code nya juga sudah saya bagikan bapak ibu di kolom percakapan nah mungkin bapak ibu bisa melakukan scrolling up pada riwayat percakapan yang ada sudah saya tandai sebagai mark as important message disana nanti bapak ibu bisa melihat kodenya beserta tawannya untuk mengaksesnya namun istilahnya bapak ibu untuk mempermudah atau memahami proses bagaimana redeem code ini mungkin akan saya bagikan bagaimana petunjuknya visualisasinya terkait bagaimana redeem code ini untuk materi PPT nya dan istilahnya untuk materi hari ini bapak ibu sudah saya berikan juga tautannya di kolom percakapan di pesan bagian pesan yang saya tandai sebagai pesan penting bapak ibu bisa melihatnya disana itu sudah saya berikan informasi mengenai tautannya untuk mengakses atau mengunduh mengunduh apa namanya materinya begitu ya slide deck ataupun slide deck ataupun walkbooknya bapak ibu ataupun modulnya jadi ada petunjuk praktiknya sudah saya bagikan semuanya disana beserta nanti bagaimana bapak ibu mengakses video rekaman pembelajaran hari ini karena memang pada dasarnya bapak ibu kegiatan pembelajaran hari ini kami rekam dari awal akhir sehingga nanti harapannya bila bapak ibu ingin mempelajarinya kembali bapak ibu bisa melihat dari dua sumber yakni melalui sumber video rekaman pembelajaran ataupun juga dari walkbook yang telah kami nah semuanya ada informasinya sudah semuanya disana jadi mungkin bapak ibu bisa melakukan scrolling melakukan scrolling pesan atau histori percakapan yang sudah ada ke atas begitu ya dan nanti bisa menemukan pesan yang ditandai sebagai mark as important message nah disana ada beberapa informasi penting terkait kegiatan hari ini baik itu redeem code pemberian empat balik kemudian sumber daya pelajar hari ini dan juga bagaimana nanti mengakses rekaman pembelajaran hari ini nah ini saya ingin tunjukkan bapak ibu bagaimana melakukan redeem code nya ya bapak ibu ya nah bapak ibu untuk redeem code nya bapak ibu bisa akses ke education.microsoft.com nah setelah itu bapak ibu bisa langsung milih bagian ini sign in begitu ya design in ini kemudian masukkan email office 365 ataupun email microsoft bapak ibu yang bapak ibu miliki baik itu at outlook.com hotmail.com dan sebagainya apabila bapak ibu memiliki office 365 yang telah diberikan oleh institusi bapak ibu maka kami sarankan bagi bapak ibu untuk dapat menggunakan email office 365 dari institusi bapak ibu oke disini saya coba oke sebentar ini ketika baru pertama kali maka akan ada pilihan untuk menerimanya seperti tadi tadi langsung di accept aja begitu nah ini sudah tampil sudah masuk bapak ibu nah selanjutnya bapak ibu bisa pilih redeem achievement code dan masukkan kode yang kami berikan atau ini bapak ibu bisa melihat kode yang saya tampilkan di layar ini bisa bapak ibu bisa atau juga bapak ibu langsung salin saja kode yang sudah saya bagikan di kolom percakapan kemudian masukkan ke sini dan klik redeem seperti ini tunggu prosesnya nah ini nanti akan ada informasi seperti ini nah ini nanti bapak ibu aktivitas ini bapak ibu bisa istilahnya bapak ibu bisa akses di sini hasilnya di my profile kemudian nanti ada view transcript nanti ada informasi mengenai bahwa bapak ibu sudah mengikuti gigitan hari ini nah seperti ini bapak ibu itu artinya kita sudah membagikan atau sudah melakukan redeem code ya bapak ibu ya nah apa sih sebenarnya portal microsoft educator center ini portal microsoft educator center ini pada dasarnya bapak ibu merupakan sebuah sumber daya belajar yang telah disediakan oleh microsoft bagi para pendidik di seluruh dunia untuk mempelajari tentang bagaimana pengoptimalan layanan microsoft 365 dengan berbagai macam skenario pembelajaran dimana bapak ibu nanti bisa mengikuti berbagai macam kursusnya bisa disini melalui menu training kemudian nanti bisa memilih kursus gitu nah ini ada menu training kemudian ada pilih kursus nanti bapak ibu akan ditampilkan beberapa macam kursus yang telah disediakan semua kursus-kursusnya gratis bapak ibu jadi memang pada dasarnya microsoft memiliki beragam sumber daya belajar yang dapat kita akses secara gratis salah satunya education.microsoft.com juga bapak ibu bisa mengakses ini microsoft learn yang merupakan sumber daya belajar pada kegiatan hari ini ya ini kalau microsoft learn sendiri bapak ibu ini lebih teknis ya bapak ibu dalam artian materinya lebih lebih seputar teknis materi tentang TI atau IT begitu jadi berbeda dengan yang microsoft educator center kalau yang microsoft learn ini terkait beberapa macam teknologi microsoft seperti power virtual ijn ini juga nah ini kursus-kursusnya ada banyak sekali bisa dipilih berdasarkan role ataupun level yang ingin dipelajari juga atau bisa juga difilter berdasarkan teknologi apa yang ingin kita pelajari semua kursus-kursusnya gratis bapak ibu nah di microsoft learn ini bisa istilahnya sumber dayanya bisa kita manfaatkan sebagai istilahnya langkah awal sebelum kita melakukan proses sertifikasi internasional jadi pada dasarnya kan microsoft memiliki beberapa macam sertifikasi ya bapak ibu nah apabila bapak ibu nanti ingin melakukan sebelum ikut sertifikasi begitu bapak ibu nanti bisa belajar terlebih dahulu di sini begitu ada beragam macam sumber daya belajar yang bisa dipelajari di sini kalau untuk yang portal microsoft educator center lebih terkait bagaimana tentang pemanfaatan microsoft 365 ini untuk mendukung aktivitas pembelajaran oke saya rasa sudah cukup ya pak agus apakah sudah bisa kita lanjutkan pak agus oke sepertinya pak agus masih belum terhubung bapak ibu apabila bapak ibu oke oke sudah terhubung oke silakan pak agus apabila ingin melanjutkan materi hari ini oke baik terima kasih bapak ibu terima kasih sudah klik sebentar mudah-mudahan sudah diseduh kopinya ya gak terlalu dingin oke kita kembali ke topik ya karena kuncinya keserdasan dari chat topi ini ada di topiknya semakin topiknya semakin kompleks semakin serdas mestinya contoh yang kedua adalah topik dengan kondisi dan variable jadi topiknya berisi tentang pertanyaan dijawab dengan kondisi ya dijawab dengan pertanyaan lagi iya mohon maaf pak agus mungkin bisa di share terlebih dahulu screennya thank you topik yang kedua ya kita bahas topik yang kedua ya oke topik yang kedua isinya adalah topik sederhana dengan kondisi dan variable jadi di sampel ini triggernya adalah apakah ada toko di sekitar area karena ceritanya tokonya ini cabangnya banyak gitu ya jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan triggernya dari pelanggan itu toko terdekat dengan saya temukan lokasi terdekat Anda toko terdekat saya jawabannya itu akan merefer kepada pertanyaan lagi ya dengan kondisi jawabannya ya pertama ya ini tipenya message jadi message kita ketikan saya akan bantu mencari toko di dekat lokasi Anda dengan tenang hati kemudian diberikan pertanyaan lagi nah ini question ask question mana manakah lokasi yang Anda minati kemudian diberikan identify ya multiple choice option kita ketikan Jakarta Bandung Palembang atau misalnya kurang satu lagi Surabaya seperti itu Bapak-Ibu ya nah kemudian CVS store location akan kita berikan kondisi ya jika equal to itu sama dengan ya jika yang diisikan sama dengan Bandung nanti kan akan dikeluarkan pilihan ini ya option for user option for user jadi akan dikeluarkan seperti ini nah jika pilihannya ini adalah kota ini Jakarta maka akan diberikan alamat yang di Jakarta kemudian akhir percakapan akhir percakapan tadi ya yang ada yang ada ini ya apa namanya survei kemudian jika pilihannya adalah Bandung maka akan dipilih akan dikirimkan alamat toko Bandung kemudian jika Palembang akan dikirimkan Palembang jika Durabaya nanti akan dikirimkan mesejenya Durabaya halal dikirimkan terakhir dengan n tapi terkadang position atau Oh iya, ya, selanjutnya dengan akhir conversation sama dengan ini. Oke, itu ya kondisinya tergantung dari user inputnya. Oke, kita tes. Ini topik yang kedua, yang berisi kondisi, pertanyaannya yang berisi kondisi. Hasilnya kayak apa sih tampilannya? Coba kita lihat. Alamat terdekat. Pertanyaannya, trigger-nya ini ya. Alamat terdekat. Oh, tadi apa sih? Lokasi. Nah, tadi kenapa alamat tidak mendeteksi? Kita lihat. Kita cek. Trigger-nya kita cek ya. Nah, topik kedua. Nah, Bapak-Ibu bisa perhatikan di sini. Ini tidak ada trigger kata-kata alamat. Makanya, ketika ada user yang ngomong alamat, tidak dikenali. Nah, jadi, kabar dan Ibu, mesin cerdas itu tergantung dari training jadi kita. Makanya, sama seperti bayi yang baru lahir gitu, masih kosong ya. Jadi, dia akan cerdas tergantung training-nya. Jadi, kalau training-nya kita ajarkan semakin banyak, maka dia akan semakin menganalisa dan berpikir untuk memberikan jawabannya. Nah, karena ini tidak ada alamat nih. Boleh kita tambahkan. Karena ini user topic, bisa kita tambahkan alamat terdekat. Jadi, nanti kalau ada trigger berupa alamat, akan diserimkan. Oke, keluarnya ini. Tapi kalau di-save, akan di-reset ya. Di-reset dulu. Oke, kita pulangin lagi ya. Kita banyak lagi nih. Alamat terdekat, saya. Nah. Ada pilihannya. Jakarta, Bandung, Malembang, Surabaya. Misalnya, usernya milihnya Surabaya. Saya akan di-jawab antara Surabaya. Apakah ada pertanyaan Anda terjawab? Misalnya, kita jawab tidak. Karena alamatnya salah gitu ya. Ubah perasaan. Oke. Alamat. Lokasi. Sekarang ambil lokasi. Nah, Bapak-Ibu perhatikan. Trigger lokasi terdekat saya disini gak ada yang sama persis kan? Gak ada yang kata-katanya lokasi terdekat saya gitu. Nah, inilah yang dinamakan mesin terdask tuh seperti ini. Atau AI itu, artificial intelligence seperti ini. Jadi, dia bisa menganalisa dari trigger-trigger yang masuk. Jadi, tidak harus sama persis nih kata-katanya. Lokasi terdekat dengan saya. Nanti Bapak-Ibu boleh mencoba-coba terdekat hal ini. Jadi, tidak harus sama persis Bapak-Ibu kata-katanya. Nah, karena ini konteksnya Bahasa Indonesia. Maka akan Menganalisa berdasarkan language yang masuk, yaitu kata-kata Indonesia. Bahasa Indonesia. Lokasi Jakarta. Misalnya sekarang, tadi Surabaya udah ya. Milihnya Jakarta sekarang. Oh, Jakarta ada disini. Oke, pertanyaan Anda terjawab, iya. Maka, kalau terjawab, akhir dari Akhir percakapan. Isinya adalah survei. Klik. Oke, tidak terima kasih. Itu untuk topik yang kedua. Enak ya? Halo, Ibu ya. Nggak ada coding sama sekali loh. Tinggal pilih-pilih saja. Kayaknya banyak penghabisan waktu untuk ngoprek ini. Masti wapernya diubah. Karena semangat ya. Berikutnya topik yang ketiga. Kita lihat ya. Nah, topik yang ketiga. Kondisi variable dan entitas pre-build. Ini pre-build ya. Pre-build itu yang sudah disiapin sistem. Kalau di Indonesia. Langsung di Indonesia kan jadinya agak janggal gitu ya. Jadi, Prabuat gitu. Emang di kita ada ya Prabuat ya? Oke, safe topic dulu ya. Contohnya disini adalah ketika orang beli produk. Sedangkan toko kitanya. Kita punya banyak pilihan produk gitu. Maka, dia akan diberikan. Kita lihat jawabannya. Dia akan diberikan pertanyaan dulu. Lihat ini beli produk. Saya senang hati membantu. Ini message. Kemudian, fill equation. Identify. Bentuknya adalah Identify-nya Berupa Entitas City. Nah, kalau tadi kan Ini ya. Option-nya. Multiple choice option kan. Kalau tadi. Nah, kalau sekarang Sudah langsung definisikan. City. Dari Entitas-nya. Oke. Nama variabelnya disimpan sebagai PVA City. Ya. Jadi ketika isinya Ini saya. Oke. Saya ganti deh. Ya, tadi sama dengan tadi ya. Saya ganti dengan Jakarta. Bandung. Surabaya. Bandung. Surabaya. Misalnya cabangnya ada di Tiga Kota ini, tokonya. Atau seperti yang tadi saya sampaikan ya. Conditional-conditional question ini Bisa juga Bapak dan Ibu untuk di kampus. Misalnya kalau PMB itu Prodi ya. Prodi mana yang ingin Bapak Masuki Atau Bapak dan Ibu Masuki. Kita kasih pilihan Prodinya. Kalau tanya ini Anggap Prodinya. Jadi nanti Prodi Disinformasi misalnya Manajemen Bisnis Kemudian Pertanian Nah, nanti Jawabannya apa? Ketika Si Yusef memilih Prodi Atau Fakultasnya dulu ya. Karena Contohnya misalnya Kampus ITS yang besar Fakultasnya banyak kan. Kalau Prodi Lebih banyak lagi. Makanya mungkin Fakultas dulu. Fakultas ekonomi Teknik dan sebagainya. Akan Ke Kota mana ya. Bukan provinsi ya. Kota. Nah, ini city. Kalau province Edge Ini Entitas yang sudah Ada di Sistem Pre-build Speed Stage Street Address Wake Zip Code Phone Number Organization Oke, ini Kita contohkan City ya. Oke, kita save. Kalau pilihannya Surabaya Maka Kita Sipping Rates True Kemudian Ditanyakan lagi Yang Untuk Barang yang Anda Beli Apa Jadi Sudah dijawab Kotanya Kotanya Sudah dijawab Semua Nah Apa Tanya lagi Sistemnya Apa yang Mau dibeli Nah Ini baru Bentuknya Multiple Choice Option Pilihannya Adalah Variable Ini yang Bisa kita Ketikan Bebas Variable Bebas Computer Desktop Computer Laptop Computer Game Nah Ketika Hasilnya Game Ini Misalnya Contohnya Spek Game Kalau Pilihannya Laptop Maka Spek Laptop Kalau Pilihannya Desktop Ini yang ketiga Nah Kemudian Dijawab Dengan Saya Menambahkan Ke keranjang Kemudian Buka Keranjang Anda Nah Keranjangnya Ini nanti Bisa Hubungi Dengan Aplikasinya Ya Misalnya Aplikasinya Ada keranjang Belanjanya Gitu ya Oke Akhir persahakapan Diakhiri dengan Survey Nah Di luar kondisi itu semua Misalnya Kita bikin kondisi yang Tidak termasuk kota Maka Biayanya 275 Pengirimannya Kalau saya terima Jika tidak Jika Jika iya Maka Akan di refer Ke Sini Terima kasih Kembali Masuk Sama Hasilnya Di bawah Kita lihat Nah Ini Tandanya Langsung ya Ke sini ya Nah Langsung ke Akhir persahakapan Jadi Ini contoh Untuk Yang Pelajaran 3 Atau Listen 3 Topik Listen 3 Jadi Bapak dan Bu bisa Menggunakan Sample ini Untuk Dicoba Dipelajari Triggernya Ini 5 Trigger Kemudian Ini Isinya Adalah Topik Dengan Kondisi Variable Dan Entitas Prebuild Entitas Prebuild Kota City Oke Kita Coba Yang Topik 3 Beli Barang Nah Akan Ngirim Kota Mana Kota Mana Itu Bentuknya Variable Jakarta Kalau Jakarta Setelah Milih Kota Ditanya Lagi Barangnya Mau Dibili Apa Barangnya Mau Dibili Laptop Nah Dikali Pilih Bahkan Menambahkan Keranjangan Oke Nah Kemudian Sudah terjawab Tidak Terjawab Apakah Ada Pertanyaan Anda Terjawab Iya Masuk Ke N Akhir Percakapan Ada Surveinya Kita Pilih Ratingnya 5 Ada Lagi Yang Bisa Bantu Terima Kasih Nah Itu Untuk Topik Yang Ketiga Sekarang Topik Yang Terakhir Keempat Habis itu Nanti Kita Bahas Tentang Publishing Bagaimana Mempunyai Channel Yang Lain Oke Oke Klik Topik Oke Sekarang Topik Keempat Nah Mungkin nanti Bapak-Ibu bisa memberikan ide-ide yang lain. Nanti kita bisa diskusi tentang terkait hal itu. Topik yang keempat yang dicontohkan oleh power filter agent adalah topik dengan kondisi variable dan entitas khusus. Kita lihat triggernya. Apa produk terbaik untuk saya? Nah, ini bentuknya saran-saran gitu ya. Saya ingin laptop bisnis. Oke, kita lihat hasil jawabannya. Nah, Bapak-Ibu ngalami ini gak nih? Kalau ngalami kebetulan ya. Nanti akan saya kasih solusinya. Di lesson keempat, itu kebanyakan mengalami trouble seperti ini. Solusinya sebenarnya gampang. Coba saya lihat chatnya dulu deh. Ada yang ngalami sampai situ gak? Ada yang ngalami topik keempatnya gak bisa dibuka? Coba. Bisa klik dua kali pada area yang saya lengkap. Oh, ini Mbak. Oke. Ada yang ngikutin? Ikutin preface saya? Atau menyimak dulu? Boleh, mungkin menyimak dulu ya. Komputernya cuma satu ya. Atau layarnya cuma satu. Oke, gak masalah. Nanti abis ini kita coba. Bapak-Ibu bisa nyoba masing-masing ya. Baik. Kalau ngalami yang tadi mana nih terduganya. Kalau ngalami ini ya. Nah, ini ya inilah gunanya sharing-nya, sharing pengalaman. Ini dicari-cari gak ada ternyata solusinya nih. Saya baru ketemu juga solusinya. Tidak semua memang tapi banyak juga yang menanyakan ini. Oke. Solusinya adalah mudah sebenarnya. Topik keempat kita duplikasi. Di-refresh aja. Topik keempat kita duplikasi. Nanti yang topik yang asalnya itu kita hapus. Saya terhentukan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mohon maaf Pak Anggut. Sepertinya masih mute Bapak mikrofonnya. Sorry. Sorry. Ya. Oke. Tadi ya, caranya dengan duplikat. Ya. Di-click more action. Kemudian make a copy. Nah, nanti terduplikat kan. Yang duplikat pasti ada yang akan letaknya di atas. Ya. dibikin dua kali. Yang asalnya kita hapus, baru yang kopianya kita buka. Nah, tadi kan something went wrong kan. Nah, sekarang kita lihat apakah masih error. Kita klik save topic. berapa sih ngalami, saya lihat itu beberapa pertanyaan dari orang-orang di internet ngalami hal yang ini. Nah, ini jawabannya. Oke. Nah, bisa kan? Itu ya, baru kali bapak dan ibu ada yang ngalami hal yang sama. Solusinya kayak tadi. Di sini ada center, barangkali terlalu ke kanan, terlalu kecil gitu ya. Bisa di center. Atau di zoom out. Zoom in. Oke. yang ke empat ini, kondisi, variable, dan entitas khusus. Oke, misalnya triggernya adalah apa produk terbaik untuk saya? Kita beri pertanyaan lagi. Apakah Anda menganggap diri Anda pengguna rumahan, gamer, atau pengguna bisnis? kemudian pilih jenis pengguna. Select option for user. Kalau gamer, jadi kalau user mengisi gamer, nanti akan kita arahkan ke spek dengan laptop gamer. Kemudian pengguna bisnis. Kemudian rumah. Pengguna rumah. Pengguna rumah. kemudian diberikan pertanyaan lagi, bisakah menambahkan ini ke ranjang Anda? Boleh, kalau equalnya ya, true, maka pilihannya adalah, kita lihat, luar biasa, barang ditambahkan ke ranjang Anda, akhir pertanyaan. Kalau tidak, mengerti, silakan kembali ketika Anda siap membeli broker kami. Akhir itu sahabat. Jadi, mudah ya, Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak. Bapak-Bapak-Bapak. Nah, ini yang diteskutusnya adalah jenis pengguna. jenis pengguna. Oke, kita coba yang topik keempat. Kampilkan lagi botnya, test bot, test botnya. Klik, nah, seperti ini. tadi, trigger-nya yang di sampel itu adalah apa produk yang terbaik untuk saya. Baik untuk saya. Produk apa ini ya, kita bisa dulu, sebentar. Apakah, apa, produk. Kalau kita riset. Oke. Tadi belum disesek ya. Oh, topiknya turn off. Sorry. Topiknya turn off. Belum dinyalakan. Makanya tadi trigger-nya nggak terbaca. Oke, kita lihat topiknya ya. Oke. Deser ke kanan. Memang agak ini apa, scrollnya. Oh, ininya aja matikan. Biar lebar ya. Sorry. Oke, topik. Nah, kalau tampilannya lebar, dia akan terbaca sebelah kanan. Jadi, kita bisa menyalakan atau mematikan dari topik-topik yang kita pilih. Tadi, kenapa nggak keluar? Karena topiknya off. Ya, karena baru kita copy, belum kita nyalakan. Oke. Sekarang kita coba test put untuk topik keempat. produk terbaik. Oh, sorry. Betul kan? Ya. Akan diberikan pertanyaan lagi. Gamer. Kalau jawabannya gamer, equal to gamer, maka akan keluar contoh-contoh laptop Core i27 misalnya. Oke, apakah bisa menambahkan jawaban anda? Misalnya, iya. Tadi ya. Nah, ditambahkan. Apakah pertanyaan anda terjawab? Ya. Kalau iya, akan diakhiri percakapan dengan questionnaire atau survey tidak terima kasih. Topik keempat luar biasa ya. Menarik ya. Nah, ini bisa diterjemahkan atau diimplementasikan ke dalam kebutuhan dari perubahan tinggi. Nanti Bapak-Ibu bisa mengambil contohnya. Jadi, saya sudah contohkan tadi ya yang sampel salam tadi. Nah, kalau membuat topik dari sini ya. Atau sekarang saya tambahkan sugestion topik. Jadi, topik-topik yang bisa muncul dari question and answer. Contohnya itu dari Mari Belajar ya. Mari Belajar. Atau biasanya kita bisa ambil dari Mari Belajar. Kalau ini apakah ini apakah ini gitu ya. Nah, itu kita bisa juga sugestion. Nah, ini harus HTTPS ya. Jadi, tidak bisa HTTP. Harus HTTP. Nah, kemudian start. Dia akan mengidentifikasi pertanyaan dan jawaban dari input yang kita berikan dari website atau dari file PDF atau dokumen. Oke, itu akan makan waktu tergantung jumlah dari file-nya. Oke, sambil menunggu proses itu. kita lihat bot yang sudah ada. Iya. Bentar, ini sudah tinggal ini ya, tinggal publish ya. Bentar. Saya sengaja matikan. Bentar. Oke. kita tinggal publish. Nah, itu akan nomor menit untuk teksi ya. Oke. nah, kayak gini. Oke, Bapak-Ibu. Saya share lagi. Sudah selesai. Penambahan dari topiknya. Kita lihat ya. kalau sudah selesai prosesnya. Ini tadi ya? ini. Ya. You have six new topik suggestion. Jadi, nanti akan muncul seperti ini. Ya, sudah selesai gitu. Nah, ini dari ngambil dari website ini. Kabar-Ibu. diambil dari sini. Sudah apa? Sudah di di apa istilahnya? Di split ya. Di parsing. Mana pertanyaan, mana jawaban, mana jawaban, dari website Mari Belajar pertanyaan dan jawabannya. Jadi, kalau Bapak-Ibu di kampusnya sudah punya gitu ya. Dalam bentuk dokumen atau PDF. PDF pertanyaan dan jawaban bisa, Bapak-Ibu. Nanti bisa diambilkan. Hebat kan? Bisa memilah mana pertanyaan, mana jawaban. Lihat hasilnya. Menurut saya ini luar biasa, Bapak-Ibu. Jadi, kita nggak perlu mengaktik lagi kalau memang nggak usah membuat topik baru gitu. Kalau memang sudah, Bapak-Ibu sudah punya. Nah, nanti tinggal ditambahkan kekurangan-kekurangannya aja. Ditambah sistem topik yang sudah ada di dalam Bapak-Ibu. Kalau sudah terdeteksi kayak gini, Bapak-Ibu harus ditambahkan. Tambahkan, tambahkan, tambahkan. Nah, add to topic. Gini, Bapak-Ibu. Jadi, dari suggestion, kemudian kita tambahkan ke topic. Kita lihat di topiknya. Nah, sudah ada kan? Nah, ini jangan lupa di-on dulu ya. Contohnya apa tadi? Apa itu? Mari belajar. Nah, saya on-kan. Ini saya on-kan juga. Ini saya on-kan juga. Oke. Nah, ini sudah ya. Kita cek. Apa itu? Mari belajar event. kita lihat. Apa itu? Eh, sudah on belum? Kita lihat. Sumpah itu. Mari belajar event. Kita lihat ya, hasilnya. ini. Oke. Trigernya apa itu? Mari belajar event. Jawabannya kita lihat. Nah Mari belajar event merupakan situs Tata-tata terpadu Yang diselenggaran oleh MISI Jogja Oke, berhenti ya Jadi bisa ngambil dari Pertanyaan dan jawaban yang sudah ada dalam Bentuk web Atau dokumen Disini sudah support Sajetnya Sajetnya topiknya Itu Dari PDF, Docs, X Or CSV Yang ini Oke Terus Terakhir Karena Bapak-Ibu sudah merasa Oh sudah cukup dah Nanti kalau sudah online gitu ya Misalnya pengen dirubah bisa Bapak-Ibu Tinggal tambahkan lagi Topiknya Terus di Publish Jangan lupa dipublish lagi Jadi sebelum Di channeling Ke channel yang lain Dipublish Oke Misalnya Tadi sudah selesai ya Oke kita publish Atau Bapak-Ibu cek dulu Jangan sampai ada yang off Nah ini kalau ada yang off nih Nanti gak Gak muncul gitu ya jawabannya Jadi kita Usahakan Mana-mana yang Perlu di on-kan Kita cek dulu Sebelum di Publish Oke Sip Sudah on semua Ya Baru kita Publish Yes Nah Kalau sudah dipublish Kita bisa Lihat di channelingnya Kalau misalnya pakai Demo website Copy Kita buka Di Set baru Seperti ini Hai Oke 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 Ini bisa saya bantu Ya So kita Assalamualaikum 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 Mantap ya Di mana Lokasi terdekat Tadi kan Tidak ada Lokasi terdekat Saja ya Adanya Lokasi terdekat Saya Anda Tapi karena ini Artificial Intelligence Maka dia akan membaca Bahwa Yang dimaksud dari Di mana lokasi terdekat Itu adalah Menanyakan Lokasi tokonya Misalnya Surabaya Oke Gampang ya By the way Atau Channelingnya bisa kita Embed tadi ya Pakai Custom Website Modelnya di Embed di dalam Satu halaman Website Misalnya Kita punya Webcampus Punya website Itu Kemudian di Satu halaman Kita memberikan Apa namanya Halaman untuk Oke Misalnya Di salah satu halaman Pemesanan Nah Ini Embed kodenya ya Jadi kalau Bapak-Ibu Website yang pakai WordPress itu Tinggal di Text gitu Nah Kemudian Tambahkan E-Frame-nya E-Frame yang dari Power Keto Legend Kopi ya Ini ya Kopi Nah Taruh di E-Frame yang E-Frame Ini saya bikin Satu tabel E-Frame ya Oke Kita update Nah Kita lihat Visualnya Seperti ini Seperti ini Tampilannya Barangkali Tulang panjang Tinggal di drag Kalau di WordPress bisa Seperti itu Oke Di update Lagi Kita lihat Di website Sapi Builder ya Sapi Builder Dotcom Kemudian Di Pemesanan Nah Ini ada Settingnya ya Hi Permisi Apa lagi tadi ya Dumpang nanya Dumpang tanya Ya Produk Terbaik Untuk saya Pengguna rumahan Oke Ya Oke Tampilannya ada Lebih ya Questioner Nah Questioner ini Nanti akan Channelnya itu ya Nanti bisa juga Ke Microsoft Team Nanti kita Analytiknya Kita lihat Nah Turn on Microsoft Team Oke Ready to go Channelnya sudah Ditambahkan ke Microsoft Team Nanti kalau Matikan lagi Tinggal Disconnect From Microsoft Team Kita Tambahkan Nah Ini Setting Masuk sini ya Oke Open Microsoft Team Ya Tunggu Ya Atau Nanti Lagi Proses Oke Sambil Nunggu ya Kita Cek Lagi Kemudian Itu ya Bapak Ibu ya Untuk Channelingnya Nah Kemudian kita Membahas tentang Analisisnya Jadi jangan lupa Sebelum channeling Dipublish dulu ya Bapak Ibu ya Nah Ini ada Tanggalnya nih Tanggal Yang pengen Kita Ketahui Nah Ini Summary Nanti Kita Lihat Bentuk Grafik Jadi Kita Bisa Memantau ya Apa Data yang Masuk Bagaimana User Topiknya Ada Di sini Oke Oke Kenapa Begini Bapak Ibu Karena tadi Saya membuatnya Menggunakan Akun yang Berbeda Dengan Akun yang Microsoft Team Ini Ya Maka Seperti itu Kalau di Team ya Karena Team itu Harus dalam Satu Organisasi Ini kan Tadi saya Bikinnya Menggunakan Agus Supano MVP Padahal Saya Di Teamnya Menggunakan Agus Supano Stikom Microsoft Jadi Harus Satu Akun Yang ini Dulu Yang ini Saya Sudah Satu Akun Nih Oke Komplis Makanya Saya Contohkan Dua Bapak Ibu Biar Tahu Yang Beda Akun Bagaimana Yang Satu Akun Bagaimana Oke Nah Pambis dulu Jangan Lupa Tembar Masuk Oke Nah Ini Analitiknya Bapak Ibu Nah Kalau yang Tadi Dizanyakan Analitiknya Ada di Session Ada Customer Certification Yang Survey Tadi Nanti Nanti Akan Diberikan Grafiknya Disini Oke Ini Sudah Dipublish Kita Cek Misalnya Hi Sudah Jalan Ya Oke Kita Tanneling Kita Soften Tinggal Tune On Tune On Kemudian Open Open Microsoft Oke Nah Ini Customer Certification Dengan Topik Tiga Itu Resolution Rates Engajation Satu Nah Average Nya Lima Ratingnya Karena Baru Satu Tadi Yang Saya Maka Oke Jadi Bisa Ketahuan Nanti Orang Orang Itu Lebih Cenderung Ke Pertanyaan Mana Trafiknya Oke Ini Biasanya Kalau Sudah Banyak Ini 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 Maksimum Tujuh Hari Session Jadi Kalau ini Kan baru Satu Hari Maka Tidak Bisa Jadi Harus Download Maksimum Tujuh Hari Dari 28 Hari Yang Lalu Kalau Saat Ini Belum Bisa Jadi Kalau Masih Ada Data Kemarin Baru Bisa Masimal Tujuh Hari Tapi Ada Data Kemarin Oke Oke Yang ini Open Nanti kita Akan Masuk ke sini Kapan bisa Ronsultasi Atau Ini Ide-ide Bagus Bapak Weli Herumoti Cocok Untuk Aplikasi Ini Cocok Untuk Kapan Bisa Konsultasi Atau Mohon maaf Bapak Lupa Absent Kalau Kondisi Non-pandemi Apakah Bapak Di kampus Betul Moga Nanti Ide-ide Apa Bisa Disampaikan Bisa Untuk Inspirasi Bagi Teman-teman Dosen Yang lain Kalau Saya Tadi Punya Ide-nya Itu Yang Saya Terapkan Untuk PMB Penelimaan Masjid Baru Ini Tambahkan Oke Ini Sudah Masuk Ke Anu Ya Tim Hai Assalamualaikum Gampang Gampang kan Bapak Ibu Ya Udah Langsung Nyambung Ke Settingan Di Tim Seperti itu Bapak Ibu Malah Tadi Analytics Sudah Channeling Sudah Nanti Silahkan Kita Sharing Hal-hal yang Belum Sampaikan Melalui Pertanyaan Ini Sudah Jam 4 10 Terima kasih Semuanya Oke Terima kasih Banyak Pak Agus Atas Penjelasannya Yang Sangat Detail Sekali Hingga Tidak Terasa Kita Sudah Pukul 4 Lebih 10 Menit Sudah Kurang Lebih 3 Jam Lebih Bersama Begitu Belajar Bersama Terkait Power Virtual Agent Ini Silahkan Bapak Ibu Bila Ada Pertanyaan Terkait Ini Terkait Topik Pada Siang Hari Ini Silahkan Langsung Disampaikan Kita Mungkin Berikan 2 3 Pertanyaan Saja Bapak Ibu Setelah Itu Kita Bisa Di kolom Percakapan Ini Sudah Ada Yang Raishan Ada Bapak Firman HCF Silahkan Bapak Apabila Pertanyaan Bisa Langsung Diaktifkan Fitur Microphone Ya Oke Bapak Firman Sepertinya Silahkan Bapak Maaf Kepencet Tadi Oke Kepencet Oke Kemudian Saya Cek Di kolom Percakapan Apakah Ada Pertanyaan Ini Tadi Di kolom Percakapan Ada Pertanyaan Dari Sebentar Ini Tadi Ide Dari Bapak Sarif Ali Pak Agus Untuk melihat Topik Apa saja Yang sudah Dipakai Bisa Dilehat Dimana Ya Pak Silahkan Pak Agus Mungkin bisa Ditanggapi Lihat Topik Itu bisa Tadi Dilihat Di Analysenya Analysenya Oke Terjawab Ya Pak Terus Dari Customer Satifaksinya Ada disini Oke Silahkan Oke Terima kasih Pak Agus Sudah terjawab Pak Sarif Ali Atas Pertanyaannya Silahkan Bapak Ibu Apabila Ada Pertanyaan Lagi Bisa Disampaikan Di kolom Pertanyaan Oke Sepertinya Oh putus-putus ya Oke Mohon maaf Apakah ini masih putus-putus Pak Sekarang enggak Enggak Sekarang enggak Enggak Sekarang Sekarang enggak Bentar lagi Ini ya Semoga tetap lancar ya Bapak Ibu ya Oke Saya lihat lagi Coba di kolom percakapan Oke Saya coba Scroll dulu Oke Sepertinya Sudah tidak ada Pertanyaan lagi ya Bapak Ibu ya Sudah mungkin Materi yang sudah Disampaikan Oleh Pak Agus Sudah cukup detail Dan jelas sekali Bapak Ibu ya Sehingga nanti Kedepannya Bapak Ibu tinggal Ini ada pertanyaan nih Bapak Ibu nanti tinggal Melakukan Explorasi mendalam Atau memperdalam lagi Terkait topik Siang hari ini Nah ini ada pertanyaan Terakhir Pak Agus Mungkin ya Bisa dibilang Mungkin ya Untuk sesi kali ini Ada dari Bapak Zuda Gofur Pertanyaannya Bagaimana cara Untuk berkolaborasi Dengan tim Pak Agus Apabila kita Ingin mengembangkan Sebuah Chatbot ini Pak Agus Dengan memanfaatkan Power Virtual Agent ini Silahkan Pak Agus Kolaborasi dengan Tim Tim Microsoft Tim atau Tim Developer Mungkin lebih tepatnya Tim developernya Si Pak Oke Ya Oh dengan teman Ya kalau dengan Teman Agar bisa sama-sama Apa Melakukan Sharing Itu harus dalam Satu organisasi Jadi Dalam satu akun Organisasi Microsoft Microsoft 365 nya Kalau di luar Ya Sepertinya Agak susah Karena kan Masuknya pakai iPhone Kemudian Mungkin kalau Kolaborasinya dengan developer Bisa memanfaatkan Dengan ID tadi ya Dengan Atau pakai Customize Custom website Jadi Nanti yang di share Adalah Tokennya Sama Endpointnya Dan ID Sorry Bot ID nya Gitu Oke Terima kasih Pak Agus Atas jawabannya Semoga terjawab ya Pak Yuda Oke Tak terasa Bapak Ibu Kita sudah Belajar bersama ya Bapak Ibu ya Sudah Istilahnya Tiga jam kurang lebih Kita Belajar Terkait Topik Siang hari ini Semoga Benar-benar Bermanfaat Dan istilahnya Bapak Ibu bisa Memperoleh insight Baru ya Mungkin nanti bisa Diterapkan di lingkungan Institusi Bapak Ibu Semuanya Melakukan inovasi Inovasi layanan Yang mungkin Akan jauh lebih Mempermudah Dalam proses Aktifitasnya Begitu Nah tadi Bapak Ibu Seperti di awal Tadi sudah Di tengah-tengah acara Ya lebih tepatnya Tadi saya singgung Bahwa akan ada Dibilih lima Peserta penanya Yang pada kesempatan Hari ini Mengajukan pertanyaannya Akan memperoleh Gudis Begitu yang sudah Kami ajak Nah itu Bapak Ibu Sudah kami sebutkan Nama-namanya Nanti silahkan Bapak Ibu Bisa langsung Mengisikan datanya Di tautan Yang sudah kami berikan Nanti agar kami Bisa mengirimkan Gudisnya Ke alamat Bapak Ibu Semuanya Nah Bapak Ibu Sebelum kita menutup Atau kami menutup Acara kegiatan Pada siang hari ini Kami ingatkan Ya Bapak Ibu Untuk tidak lupa Melakukan dua Aktivitas tambahan Yakni melakukan Redeem Code Dan pemberian Umpan balik Kepada kami Sehingga harapannya Kami dapat terus Berkembang Di masa mendatang Dengan kami Bisa hadir Dengan kualitas Pelatihan Yang jauh lebih baik Daripada hari ini Tautannya Untuk Redeem Code Sudah kami bagikan Di kolom percakapan Bapak Ibu Bisa langsung Melihatnya saja Bapak Ibu Di kolom percakapan Begitu juga Dengan tautan Umpan baliknya Sehingga harapannya Atas penyelenggaran Hari ini Kita sama-sama Terus berkembang Bapak Ibu Kami dari segi penyelenggara Maupun dari Bapak Ibu Sebagai selaku Peserta kegiatan Nah Bapak Ibu Sebelum kita menutup Kegiatan Hari ini Mungkin kita bisa Foto bersama Terlebih dahulu Dahulu Bapak Ibu Foto secara virtual Mungkin Bapak Ibu Bisa mengaktifkan Fitur Videonya terlebih dahulu Sejenak Kita tersenyum Secara virtual Bersama-sama Mungkin istilahnya Biar kita Tidak kalah Begitu ya Dengan Ketika kita Menyelenggarakan Kegiatan Acara Offline Bapak Ibu Kami tunggu Untuk bisa Mengaktifkan Fitur Videonya Ini saya Coba aktifkan Fitur Large gallery Oke Oke Kita tunggu Beberapa saat Beberapa dulu Ini kita bisa Menampung hingga 49 peserta Bapak Ibu Bapak Ibu bisa memilih Efeknya Apakah mau Large gallery Ataupun To getter mode Nah ini coba Saya Ini ya To getter mode Ini pakai Skemanya Coba Oke Nah biar Seolah-olah Kita ada Di dalam Ruang kelas Yang sama Oke Oke Ya Bapak Ibu Kami tunggu Mungkin satu Beberapa detik lagi ya Setelah itu kita Capture Oke sepertinya Sedikit Kayaknya lebih Enak Pakai Large gallery Aja ya Oke Kita Large gallery Aja Ya baik Bapak Ibu Kita Silakan Menghadap Kamera Tersenyum Sebagai wujud Bahwa kita bahagia Telah memperoleh Wawasan baru Hari ini Begitu ya Oke Silakan Bapak Ibu Bisa melihat kamera Dan kita Tersenyum bersama Oke Satu Dua Tiga Oke Oke Bapak Ibu Terima kasih